Di sebuah planet kecil, di markas garis depan Klan Fu. Fluktuasi spasial muncul di kantor pavilion pusat. Fuyu mendongak dan melihat Luan berjalan ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya Luan kembali setelah menyelesaikan misinya selama tiga hari. Dia lebih cepat dari perkiraan Fuyu. Selanjutnya, dia tidak kembali sebelum batas waktu tujuh hari. Selain itu, Luan tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, yang berarti dia telah menemukan semua mata-mata dan informan. Bagaimana itu? Fuyu bertanya dengan lembut. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Luan berkata, ada individu rasroh yang bersembunyi di luar istana. Informannya juga ada di istana. Termasuk tiga orang yang kamu berikan, aku telah membunuh mereka semua. Itu benar. Setelah Raja meninggal, istana langsung kacau balau. Namun, sebelum kekacauan terjadi, Luan sudah bergerak dan membunuh dua lainnya. Tanpa kehadiran ahli alam surga, Luan bahkan tidak perlu bersembunyi di ruang kedua. Dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa menemukannya dan dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Fuyu secara alami percaya pada Luan. Terlebih lagi, misi yang dia berikan pada Luan tidak terlalu penting. Faktanya, meskipun Luan gagal, itu tidak masalah. Bagaimanapun, Luan baru saja meninggalkan planet abadi dan melakukan kontak dengan planet dan peradaban di luar. Meskipun Fuyu sangat tegas terhadap Luan di permukaan, dia masih menyisakan ruang untuk kesalahan di hatinya. Tentu saja ia berharap suaminya bisa meraih hasil terbaik. Suami telah meninggalkan planet abadi selama tiga hari. Sudah waktunya bagimu untuk kembali dan melihatnya. Fuyu berkata dengan lembut, tidak lama lagi aku akan bertemu denganmu lagi. Yao juga akan berpartisipasi dalam misi berikutnya. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tahu Yao ingin keluar dan melihat-lihat. Dia memahami perasaannya dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia tetap sama. Namun, dia juga khawatir akan bahayanya. Dia bertanya, apa misi selanjutnya? Jangan khawatir, suamiku. Pasti tidak akan ada bahaya apapun. Fuyu tahu apa yang dipikirkan Luan. Dia berkata dengan lembut, bahkan jika kamu dalam bahaya, Yao pasti tidak akan berada dalam bahaya. Luan jelas terkejut saat mendengar ini. Dia jelas tidak bisa memahaminya. Namun, dia secara alami mempercayai kata-kata Fuyu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu, haruskah aku kembali sekarang? Apalagi, Fuyu memandang Luan dan berkata sambil tersenyum. Apalagi yang ingin dilakukan suami. Senyuman Fuyu membuat hati Luan bergetar hebat. Benar-benar cantik. Sayang sekali Fuyu hanya tersenyum di depan Luan. Bahkan anggota klan Fu belum pernah melihat pemandangan seindah ini. Bahkan jika Luan menontonnya 10 ribu kali, atau bahkan 100 ribu kali, jantungnya tetap berdetak lebih cepat setiap saat. Awalnya, Luan tidak ingin melakukan apapun. Dia hanya ingin berbicara dengan istrinya sebentar. Namun kata-kata Fuyu langsung mengingatkannya pada apa yang dilihatnya selama tiga hari terakhir. Mungkin Fuyu menggunakan ini untuk menggodanya, tapi dia tidak akan membiarkannya pergi. Uhuk, Luan berdehem dan bertanya, Ini, apa tidak apa-apa? Tidak, Fuyu melihat wajah Luan yang jelas-jelas merah, dan berkata sambil tersenyum. Luan sedikit malu. Dia tahu bahwa istrinya adalah komandan garis depan, dan dia tidak bisa gegabuh. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Kalau begitu aku pergi dulu. Oke, Fuyu berkata sambil tersenyum tipis. Luan segera pergi. Di kantor, senyum Fuyu menjadi semakin indah. Ia memang sengaja menggoda suaminya. Tangan kirinya dengan ringan menopang pipinya, dan dia memainkan benda-benda di atas meja. Namun, wajah cantiknya tiba-tiba membeku, dan senyumannya langsung menghilang. Karena dia menyadari bahwa dia telah menggoda suaminya, tetapi dia membiarkannya pergi. Bukankah itu berarti membiarkan ketujuh wanita itu memanfaatkannya? Alis Fuyu berkerut, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya yang berbintang. Dia dengan marah melemparkan barang-barang di tangannya ke salah satu sisi meja. Adegan ini dilihat oleh seorang bawahan yang baru saja masuk. Bawahan ini adalah seorang wanita bernama Fuleni, dan dia berada di tingkat surga. Meskipun Fuyu mengendalikan seluruh garis depan klan Fu, dan semua orang berada di bawah komandonya, dia masih membutuhkan beberapa bawahan dekat untuk melakukan segalanya dengan lebih baik. Dan bawahan dekat Fuyu semuanya perempuan. Meskipun penampilan Fuyu ini tidak bisa dibandingkan dengan Fuyu, dia tetap cantik. Faktanya, garis keturunan seluruh klan Fu relatif baik. Terlepas dari jenis kelaminnya, tidak ada satupun yang jelek. Fuyu ini baru saja kembali dari planet lain, dan ketika dia terbang ke kantor, dia melihat pemandangan ini. Dia belum pernah melihat Tuan Mudanya mengungkapkan emosi yang begitu jelas, jadi dia sangat terkejut. Fuyu secara alami melihatnya muncul. Dia menoleh, dan emosi lain di wajah cantiknya menghilang. Dia bertanya, apakah sudah selesai? Ya. Fuyu ini segera berjalan ke meja Fuyu dan berkata dengan serius, Tuan Muda, saya sudah berdiskusi dengan mereka. Mereka sepakat untuk bertemu, dan waktunya ditetapkan lima hari kemudian. Fuyu mengangguk sedikit, dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya untuk pergi. Lima hari kemudian, haruskah dia pergi? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, delapan benua kuno. Setelah Luan kembali ke rumah, dia tidak melakukan apa yang diharapkan Fuyu terhadap ketujuh wanita itu. Sebaliknya, dia menekan keinginannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Luan telah memikirkannya, tapi dia merasa itu tidak benar, dan dia merasa akan mengecewakan istrinya di rumah. Luan tahu bahwa sejak dia menikahi ketujuh wanita itu sampai sekarang, lupakan menemani mereka, dia bahkan tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Dia tidak memenuhi tugasnya sebagai seorang suami, tapi dia tidak punya pilihan lain. Hingga saat ini, ia masih berkultivasi, namun ia selalu berkultivasi di area umum pavilion pribadinya. Dengan cara ini, ketujuh wanita itu bisa datang ke sini kapan saja. Sekalipun dia tidak dapat berbicara dengan mereka, setidaknya mereka dapat melihat dan mendengar satu sama lain. Ketujuh wanita itu tentu saja ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Luan, meskipun mereka tidak mengatakan apapun dan hanya duduk di sana. Meskipun mereka telah kehilangan persahabatan, kegigihan dan ketekunan Luan juga menjadi salah satu alasan penting mengapa mereka tertarik padanya. Mereka tidak ingin menjadi beban bagi suaminya, maka ketujuh wanita itu berkultivasi bersama Luan di tempat umum yang luas ini. Luan dapat mengembangkan banyak kekuatan, tetapi saat ini, dia ingin mengembangkan teknik abadi yang harus diberikan kepadanya, termasuk teknik abadi yang dapat disimpan dalam jubah abadi. Namun, tidak seperti orang semoku yang mengembangkan teknik abadi, Luan akan melakukan banyak hal yang tampaknya tidak perlu, seperti memikirkan prinsip dibalik desain teknik abadi, dan apakah mungkin menggunakan kekuatan lain. Jubah darah selalu menjadi kekuatan yang ingin dikuasai Luan, dan dia tidak pernah menyerah. Yao juga fokus pada budidaya. Bagaimanapun, Fuyu telah berjanji padanya bahwa dia akan menjalankan misi berikutnya bersama Luan. Dia sangat bersemangat, dia tidak ingin menjadi beban bagi suaminya, dan dia juga tidak ingin mempermalukan Fuyu. Sambil mempercepat kultivasinya, dia selalu menjaga dirinya dalam kondisi terbaik untuk mempersiapkan kedatangan misi yang tiba-tiba. Budidaya Luan dan Yao pasti akan melepaskan energi abadi dalam jumlah besar, namun keuntungannya adalah keberadaan energi abadi tidak akan berdampak negatif pada budidaya orang lain. Sebaliknya, ini akan membantu orang lain memulihkan kekuatan mereka dan tetap terjaga, yang bermanfaat bagi kultivasi. Khusus untuk Yang Mu, Liulan, Kong Yan, dan Suang Er yang berada di pojok, mereka perlahan dan terus-menerus dapat merasakan kekuatan yang jauh melampaui wilayah mereka, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Tinggal kurang dari setengah bulan lagi sebelum malam tahun baru. Jika setengah bulan sebelumnya hanya sekedar persiapan awal, maka setengah bulan terakhir bisa dianggap sebagai persiapan besar. Pesta pertama setelah pembentukan aliansi tripartit sangatlah penting. Hal-hal penting membutuhkan upacara yang besar. Aliansi antara manusia dan banyak binatang aneh, konfrontasi dengan klan roh dalam Perang Galaksi, membutuhkan karnaval besar dan pesta untuk menyemangati semua orang. Terutama setelah insiden dengan sekte bunga bulan, semangat aliansi tripartit jelas jauh lebih rendah dan perlu menggunakan pesta tahun baru untuk menyelamatkannya. Liu Yi lebih khawatir bahwa misi berikutnya akan memakan waktu tahun baru. Untuk pesta dunia ini, Luan, sebagai pemimpin aliansi, memiliki identitas yang sangat penting, dan dia tidak boleh absen. Bagi Luan sendiri, pesta ini juga membantu meningkatkan gengsinya, sehingga ia tidak boleh absen. Tetapi jika itu adalah misi Fuyu. Bahkan Liu Yi tidak dapat membuka mulut untuk menjelaskan. Dia hanya bisa berdoa agar tidak terjadi suatu kebetulan sehingga kedua waktu itu benar-benar bentrok. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, empat hari kemudian, Fuyu datang lagi ke Ice Fire Alliance. Bagi Fuyu, datang ke sini sama sekali tidak merepotkan. Dia hanya menggunakan transfer ruang, sesederhana melangkah melewati pintu. Luan yang berada di pavilion pribadi, segera berangkat setelah merasakan kedatangan Fuyu. Ketujuh gadis itu sama, dan mereka semua dengan cepat sampai ke lantai atas pavilion pusat. Dari aura Luan dan ketujuh gadis itu, terlihat bahwa mereka semua sedang berkultivasi. Fuyu tidak memiliki sikap apapun terhadap kultivasi Luan, karena di matanya, memang seharusnya begitu. Dia menunjukkan ekspresi puas terhadap ketekunan ketujuh gadis itu dalam berkultivasi. Dia dapat menerima bahwa orang-orang ini lemah, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa orang-orang ini jelas-jelas lemah, namun mereka tidak bekerja keras. Yu kecil, Luan berjalan ke depan Fuyu dan bertanya, apakah ada misi baru? Yao memandang Fuyu dari samping, matanya yang indah jelas dipenuhi dengan harapan. Ada misi. Suara Fuyu ringan. Dia melirik Yao, lalu menatap Luan dan berkata, besok jam sembilan, suami akan membawa Yao ke tempatku, dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Mulai saat ini kalian berdua tidak perlu berkultivasi dan menjaga kondisi kalian. Juga, besok kamu harus mengenakan pakaian yang bagus, Fuyu menatap Yao lagi dan berkata, terutama kamu, kamu harus mengenakan pakaian Tuan Muda Semoku. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan dan ketujuh wanita itu jelas sangat tercengang, memperlihatkan ekspresi terkejut. Namun, Fuyu tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia di sini hanya untuk memberitahu mereka. Dia hanya akan memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan keesokan harinya. Setelah memberikan instruksinya, Fuyu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia pergi, meninggalkan Luan dan ketujuh wanita yang berdiri di sana dengan linglung. Namun, semua orang dengan cepat sadar kembali. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Fuyu mengajukan permintaan seperti itu, mereka pasti akan mempersiapkannya dengan serius. Pakaian para Tuan Muda Alam Surgawi telah diperbaiki. Meskipun setiap generasi baru Tuan Muda akan menyesuaikan pakaian mereka, elemen dasarnya tidak akan pernah berubah. Mereka hanya dapat mengubah atau menambahkan sebagian dari kepribadian mereka untuk mewakili perbedaan mereka. Sengoku memiliki sejarah 80 juta tahun. Tentu saja, ada Guru Ilahi Perempuan dan bahkan lebih banyak lagi Guru Muda Perempuan. Karena itu, ada juga kostum tetap untuk Tuan Muda Perempuan. Setelah Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi mengumumkan bahwa Yao adalah Tuan Muda Sengoku, selain menyerahkan tanda Tuan Muda kepada Yao, kostum Tuan Muda juga dengan cepat disesuaikan. Yao juga menambahkan beberapa ciri pribadi sesuai kepribadiannya dengan bantuan ke-6 gadis tersebut. Meski tidak terlihat banyak perubahan, hal itu berfungsi sebagai sentuhan akhir. Ini bisa membuat perbedaan dari kostum aslinya dan menampilkan kepribadian Yao dengan lebih baik. Kostum Tuan Muda ada di cincin luar angkasa Yao sendiri. Dia bisa mengubahnya kapan saja. Adapun Luan, akan sulit baginya untuk berdandan dan hadir. Dengan statusnya saat ini, dia secara alami memiliki pakaian sebanyak yang dia inginkan. Namun, Luan tidak terlalu tertarik dengan pakaian. Persyaratan pakaian terbesarnya adalah bersih dan sederhana. Dia tidak menyukai pakaian yang mencolok, dan bahkan kenyamanan bukanlah pertimbangan utamanya. Pakaian terbaik di ring luar angkasa diberikan kepadanya oleh Fuyu. Namun, itu hanya untuk pakaian sehari-hari dan tidak bisa dianggap sebagai pakaian formal. Pakaian formal harus menyampaikan perasaan intuitif yang paling penting, yaitu keagungan. Namun, kemegahan perlu diungkapkan melalui desain yang rumit dan mahal. Secara umum, pakaian formal sangat berkaitan dengan identitas seseorang. Itu perlu mencerminkan identitas seseorang secara langsung dan melambangkan identitas seseorang. Namun, ini adalah pertanyaan kuncinya. Identitas apa yang harus diungkapkan oleh pakaian formal Luan? Menantu dari klan Fu, dan menantu semoku. Pakaian Luan secara alami ditangani oleh Liu Yi. Saat ini, Luan, Yao, dan Liu Yi semuanya ada di kantor. Liu Yi mengerutkan kening dan merenung. Dia sudah lama duduk seperti ini. Bahkan urusan aliansi atau sekte tidak membuat Liu Yi berpikir lama. Luan tidak pernah mengira kostum akan begitu rumit. Akhirnya, setelah beberapa saat, Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan menatap Luan dan Yao. Bagaimana menurutmu? Luan langsung bertanya, Apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus aku kenakan? Ya, Liu Yi menganggup dengan lembut. Sebenarnya, mudah untuk memutuskan apa yang akan dikenakan. Hal yang penting adalah memahami mengapa Fuyu ingin mereka berdua berdandan, dan bahkan meminta Yao mengenakan pakaian Tuan Muda. Liu Yi punya tebakan kasar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak takut mengatakan sesuatu yang salah, tetapi karena Fuyu tidak mengatakan apapun hari ini, dan jika besok, dia pasti tidak akan mengatakan apapun. Fuyu menyukai orang pintar, jadi Liu Yi harus bertindak pintar. Apa yang harus saya kenakan? Luan bertanya lagi. Kenakan pakaian paling standar di dunia. Liu Yi berkata dengan pasti, Saya akan menyuruh orang mempersiapkannya sesuai dengan kepribadian Tuan Suami. Ini akan sangat megah dan mulia, dan bahkan sedikit mewah. Jika Tuan Suami tidak menyukai barang-barang mewah seperti itu, atau merasa terlalu merepotkan untuk memakainya. Saya sarankan agar Tuan Suami menanggungnya. Bagaimanapun, beginilah cara berdandan. Kecuali ada keadaan khusus, itu tidak akan dipakai setiap hari. Luan secara alami memahami logika ini. Dia menganggup dan berkata, Selama kamu mempersiapkannya, saya pasti akan memakainya. Liu Yi menganggup dan berkata, Kalau begitu saya akan mengirim orang untuk mempersiapkannya. Tuan Suami belum pernah memakai kostum sebelumnya, jadi kamu harus cepat membuatnya hari ini. Ini pasti akan siap besok pagi, dan saya akan memakainya untuk Tuan Suami. Oke, Luan secara alami merasa lega dan berkata, Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Luan dan Yao tidak terus berkultivasi. Sebaliknya, dia mengikuti instruksi Fuyu dan beristirahat dengan baik, sepenuhnya mengisi kembali energi yang dikonsumsi oleh kultivasi. Terutama Yao Yao, yang sangat mementingkan keberangkatan pertamanya dari planet abadi, dan sangat serius dalam persiapannya. Di kantor, Liu Yi secara pribadi mendesain kostum Luan, dan dia membutuhkan waktu dua jam penuh untuk mendesainnya. Kita harus tahu bahwa Liu Yi bukanlah orang biasa, tetapi seorang ahli alam surgawi. Kecepatan di mana indra spiritual alam surgawi bekerja sungguh tak terbayangkan. Setelah itu, Liu Yi mengundang Pangeran Qi dan Suhe, dan sesuai dengan desainnya, menganalisis bahan yang cocok untuk setiap bagian dengan keduanya. Selama itu adalah material yang dapat ditemukan di planet abadi, mereka bertiga akan mempertimbangkannya. Dalam aliansi tiga arah, Liu Yi dapat berdagang secara langsung dengan kekuatan atau ras apapun. Setelah memutuskan satu per satu, mereka bertiga mengutus orang untuk melakukan persiapan. Luan benar-benar tidak menyangka bahwa kostumnya akan menggerakkan persatuan hidup dan mati, fraksi semoku, dan fraksi naga untuk menyediakan materi sesuai dengan ide Liu Yi. Dalam aliansi sekte, ada sekte yang disebut sekte tubuh Willow. Kekuatan sekte ini tidak kuat, dan dianggap sebagai salah satu sekte yang lebih lemah. Awalnya milik kam sekte bumi. Prinsip pendirian Willow Bodi Sek adalah mengejar kecantikan. Sesuai dengan namanya, tidak hanya membutuhkan wajah yang cantik, tetapi juga membutuhkan tubuh yang cantik. Karena itu, sekte tubuh Willow sangat mahir dalam membuat pakaian dan aksesoris, dan memiliki banyak teknik pembuatan yang tidak diwariskan kepada pihak luar. Kali ini, Liu Yi menemukan master sekte dari sekte tubuh Willow, bernama Yin Kiao, seorang wanita cantik tiada taraf, dan meminta sekte tubuh Willow untuk membantu membuatkan satu set pakaian untuk Luan. Tetapi yang bahkan tidak diharapkan oleh Liu Yi adalah bahwa Yin Kiao, yang sudah lama tidak membuat apapun, sebenarnya bersedia membuatkan satu set untuk Luan secara pribadi. Yin Kiao tentu saja punya alasan untuk melakukan hal itu. Pertama, materi yang diberikan Liu Yi terlalu bagus. Bahkan sekte tubuh Willow tidak akan mampu menyediakan begitu banyak bahan berharga sehingga mereka harus mengerahkan aliansi tiga arah untuk berkumpul. Sudah lama dia tidak membuat apapun bukan karena bosan, tetapi karena dia tidak dapat menemukan bahan atau desain apapun yang dia minati. Liu Yi telah menyediakan bahan dan bersedia membiarkan dia membantunya menyempurnakan desain. Tentu saja, dia tidak ingin memberikan hal-hal baik ini kepada orang lain. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah status Luan. Dia tahu kostum ini dibuat untuk Luan. Dengan posisi Luan saat ini sebagai ketua aliansi, dan klan Hachiko serta Rasroh yang sangat menghormati Luan, semua orang tahu bahwa masa depan dan status Luan akan lebih tinggi. Membuat set pakaian pertama untuk orang seperti itu juga merupakan suatu kehormatan baginya. Waktu sangat sempit, dan ini juga merupakan semacam tekanan bagi Yin Kiao. Dia sudah bertahun-tahun tidak merasakan tekanan seperti ini di bidangnya, dan ini juga merangsang semangat kompetitifnya yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Sebagai raja di bidang ini, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan sesuatu yang paling membuatnya puas, meskipun itu hanya untuk malam yang singkat. Dari sore hingga keesokan paginya, Yin Kiao mengunci diri. Bahkan kultivasi dan terobosan tidak membuatnya menjadi begitu serius. Mudah untuk membayangkan apa hobinya yang sebenarnya. Setelah semalaman tanpa tidur, Yin Kiao akhirnya datang ke markas aliansi tiga arah dan menyerahkan kostum tersebut kepada Liu Yi, yang telah lama menunggu di sana. Ketika Yin Kiao menunjukkan kostum yang melayang di udara kepada Liu Yi, bahkan Liu Yi pun tercengang. Ini. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dia rancang sendiri? Meskipun struktur keseluruhannya sama, dan semua elemen yang dia inginkan masih dipertahankan, dampak visualnya benar-benar berbeda. Bangsawan. Ini jelas bukan pemborosan yang vulgar, tapi kebangsawanan sejati yang diuraikan dalam detail yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu pertama kali atau kedua kalinya, itu akan membuat orang tercengang dan tidak bisa mengalihkan pandangan. Ini, bahkan Liu Yi, yang selalu tenang, sedikit lamban. Dia memandang Yin Kiao dan secara naluria bertanya tanpa berpikir, Bolehkah saya meminta pemimpin Sekte Yin membantu saya di masa depan? Liu Yi menyesal mengatakan ini. Lagi pula, dia juga tahu mengapa Yin Kiao bersedia membuatkan pakaian untuk Luan. Yin Kiao bukanlah orang biasa, tetapi seorang pemimpin Sekte yang bermartabat. Bagaimana dia bisa dengan santai membuatkan pakaian untuk orang lain? Namun, Yin Kiao tidak marah. Dia tahu bahwa Liu Yi tidak bersungguh-sungguh. Dia berkata, Jika ada peluang di masa depan, saya akan mempertimbangkannya. Liu Yi tersenyum dan berkata, Saya akan berterima kasih kepada pemimpin Sekte Yin atas nama Luan. Setelah dia menyelesaikan urusannya, Saya akan membiarkan dia berterima kasih secara langsung kepada pemimpin Sekte Yin. Oke, Yin Kiao berkata sambil tersenyum. Tidak ada waktu untuk mengobrol. Liu Yi segera membawa pakaian itu kembali ke Ice Fire Union. Saat ini, Luan dan ke-6 wanita sudah menunggu di kamar pavilion pribadi. Bagaimanapun, ini adalah kostum yang dibuat khusus, Dan semua orang ingin melihatnya terlebih dahulu. Setelah Liu Yi kembali, semua orang bangun satu demi satu. Luan berjalan ke arah istrinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagaimana kabarnya? Ini jauh lebih baik dari yang diharapkan. Liu Yi tidak pelit dengan pujiannya dan berkata, Suamiku, lihat sendiri. Setelah berbicara, Liu Yi membuka cincin luar angkasa dan mengeluarkan kostumnya, Yang melayang di depan semua orang. Ketika ke-6 wanita itu melihat kostum itu, Mereka benar-benar tercengang, Seperti saat Liu Yi melihatnya pertama kali. 3.223 Pakaian itu dibagi menjadi tiga lapisan. Satu lapisan berada di bawah, Satu di tengah, Dan satu lagi di permukaan. Permukaannya adalah lapisan paling mulia, Dengan dasar biru laut, Dan pola serta polanya sebagian besar berwarna merah dan putih. Merah adalah merah api kudus, Dan putih adalah putih es mistik. Namun, karena level Luan meningkat, Api putih dan es hitam muncul. Oleh karena itu, Ada sedikit warna hitam dan putih bercampur dengan merah dan putih. Namun, sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak melihat dari dekat. Namun jika dilihat secara keseluruhan, Membuat setiap warna murni tidak monoton. Itu memberi orang rasa misteri. Setelah lapisan permukaan dihilangkan, Lapisan tengah terungkap. Itu juga merupakan pakaian yang bisa dilihat. Itu masih mulia sampai ke tulang. Bahan ini sangat halus. Itu tidak akan meninggalkan bekas apapun karena gerakan atau kompresi jangka panjang. Lapisan pakaian ini sangat pas. Itu tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Mansetnya didesain dengan jalinan merah dan perak. Itu seperti jalinan es dan api. Lapisan tengah tidak bisa dilepas. Pasalnya, lapisan dalam bukanlah pakaian yang bisa langsung terekspos keluar. Hanya sebagian kecil detailnya yang terungkap. Namun, itu adalah hiasan sempurna untuk lapisan tengah. Ini menambahkan detail yang tak terhitung jumlahnya Dan memungkinkan orang untuk mengeksplorasi inspirasi desain di dalamnya. Lapisan dalam dan lapisan tengah saling melengkapi. Itu memungkinkan kebangsawanan memiliki makna batin. Itu membuat kebangsawanan tidak lagi menjadi penampilan yang berlebihan. Itu sangat menawan. Pakaiannya terdiri dari empat warna, biru, merah, putih, dan hitam. Elemen keseluruhan terkait dengan es mistik dan api suci. Itu tidak ada hubungannya dengan kiabadi atau energi kematian. Ini karena kiabadi dan energi kematian masing-masing mewakili Sengoku dan Sukuroh. Pakaian Luan secara alami tidak boleh mengandung unsur Sukuroh. Pada saat yang sama, ia tidak bisa mewakili Sengoku. Luan sendiri perlu dibedakan dari Sengoku. Master Sekteyin berkata bahwa ini adalah pakaian termahal yang pernah dia lihat. Liu Yi memandang Luan yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, benang putih itu diambil dari laut selatan yang ekstrim. Itu adalah tanaman yang disebut, layar sutra bulan sabit, yang ditemukan di dasar laut 30 ribu kaki di bawah permukaan laut. Laut, nilai tanaman ini setara dengan inti kristal binatang tingkat 9. Itu bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata. Jika Anda tidak menggunakan atribut pamungkas Anda untuk menyerang, dalam keadaan normal, bahkan jika itu adalah serangan dari guru surgawi tingkat 9, sangat sulit untuk memutuskan benang putih ini. Ini sangat sulit. Bagian merah disediakan oleh pemimpin Sekte Su dari Sekte Gunung Api. Itu adalah bahan merah yang hanya dapat terbentuk setelah reaksi khusus antara bebatuan dan magma di dalam gunung berapi yang telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Nilai bahannya sangat tinggi dan dapat digunakan untuk memurnikan pil. Bagian hitamnya berasal dari bahan yang disebut, batu gunung tinta, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil tahap ke-9 dan juga digunakan untuk menyempurnakan senjata. Hancurkan batu jenis ini dan gunakan cara khusus untuk mengubahnya menjadi cair, lalu padatkan menjadi padat. Ada pun bagian biru, yang merupakan bahan dasar seluruh pakaian, disediakan oleh naga. Liu Yi berkata, para naga sangat murah hati kali ini. Ketika mereka mendengar bahwa saya ingin membuat kesepakatan, mereka tidak meminta apapun dan langsung memberikan semua materi kepada kami. Warna biru ini bukanlah kain, tetapi, esensi laut, yang dapat dihasilkan oleh Raja Naga Penentang Surga dan Raja Naga Azure. Bagi naga, itu bisa dianggap sebagai obat penyembuhan suci. Esensi laut, dalam pakaiannya saja sudah cukup untuk mengobati lebih dari 5 megalosaurus kelas 9 yang terluka parah. Ada banyak rincian lain dari materi yang tidak akan saya jelaskan satu per satu. Selain itu, saya tidak yakin banyak di antaranya. Itu disediakan oleh pemimpin sektein. Liu Yi berkata, bahan yang digunakan untuk membuat pakaian itu saja bernilai lebih dari beberapa pil atau senjata kelas 9, belum lagi metode yang digunakan untuk membuatnya. Bahkan Yin Kiao tidak tahu bagaimana menangani beberapa materi. Suhellah yang sibuk sepanjang malam dan menggunakan formasi susunan dan metode khusus lainnya untuk memadatkan material ini ke kondisi yang diinginkan. Pada akhirnya menjadi seperti sekarang. Dapat dikatakan bahwa kami menggunakan semua hal baik yang dapat kami temukan di planet abadi, kata Liu Yi sambil tersenyum sambil menatap Luan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya? Setelah mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan melihat pakaian di depannya. Matanya yang gelap membuat mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Saya suka itu. Luan tersenyum dan menganggup tanpa ragu-ragu. Semua orang menyukai keindahan. Luan juga berpikir bahwa pakaian itu sangat bagus dan indah, tapi dia merasa sedikit kasihan karenanya. Itu hanya sekedar pakaian, namun begitu banyak materi surgawi dan harta duniawi yang terbuang sia-sia. Sangat disayangkan. Namun, dia juga tahu bahwa tanpa bahan-bahan terbaik ini, mustahil untuk menghasilkan warna yang bagus dan pakaian yang begitu mulia. Lebih penting lagi, niat baik Liu Yi juga penting. Liu Yi telah berusaha keras dan mengerahkan begitu banyak orang untuk membantu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia dan bersyukur? Ada satu hal lagi. Liu Yi memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Dari awal sampai akhir, tidak ada satupun bahan yang berasal dari makhluk hidup. Seluruhnya terbuat dari bahan alami. Bagaimana menurutmu? Apakah saya mengenal Anda dengan baik? Setelah mendengar ini, Luan sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum lebih bahagia. Jika Liu Yi tidak mengatakan hal ini, dia juga tidak akan bertanya. Namun, jika dia mengatakan hal ini, dia akan merasa lebih nyaman dan lebih menyukai pakaian indah ini. Itu benar. Luan tersenyum dan berkata, kamu sangat mengenalku. Liu Yi tersenyum lebih bahagia. Mampu menyukai Luan jauh lebih penting daripada pakaian ini. Sudah hampir jam sembilan pagi. Suamiku, cepat ganti baju. Kamu juga bisa lihat apakah ada area yang kurang. Liu Yi tersenyum dan memandang Yao, lalu berkata, Adik perempuan Yao, ganti baju juga. Kami belum melihatmu mengenakan pakaian tuan muda. Memang itulah yang terjadi. Sejak Yao menerima pakaian tuan muda, dia belum pernah memakainya sebelumnya. Mungkin karena keterkejutannya, atau mungkin karena dia kurang terbuka, Luan dan Yao tidak langsung berganti pakaian di depan kenama wanita itu, malah dibiarkan berganti pakaian. Mengenakan pakaian yang megah memang agak merepotkan, tapi untungnya, tidak peduli apakah itu pakaian Luan atau Yao, logika desainnya sangat canggih. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pakaian luar biasa yang ada di pasaran. Sebagai perbandingan, pakaian itu sangat mudah dipakai. Selain itu, dengan kekuatannya, mereka tidak perlu menggunakan tangan dan dengan santai dapat mengontrol pakaian untuk memakainya. Mereka berenam menunggu di kamar. Dengan sangat cepat, pintu di samping terbuka. Kenam wanita yang sedang mengobrol tiba-tiba berhenti dan segera menoleh untuk melihat. Seketika, mata kenam wanita itu melebar. Ini pertama kalinya mereka merasa Luan sangat tampan. Sangat tampan. Tentu saja, fitur wajah Luan biasa saja, dan awalnya tidak jelek. Fitur wajahnya berada di atas orang biasa. Namun, mereka harus mengakui bahwa fitur wajah Luan tidak terlalu menonjol hingga berada di puncak. Apalagi jika dibandingkan dengan wanita di sampingnya, dia terlihat biasa saja. Ini juga alasan mengapa banyak pria tampan semakin iri pada Luan. Karena mereka merasa penampilan Luan tidak layak untuk berdiri di samping para wanita ini. Namun meski begitu, rangkaian pakaian ini dengan paksa menonjolkan fitur wajah Luan, dari level awal di atas rata-rata hingga puncak. Terutama ketika Liu Yi sedang mendesain pakaiannya, dia menganggap kondisi pikiran Luan sedalam jurang maut. Selain sepasang mata gelapnya, dia secara khusus merancang desain khusus di bagian leher, yang melengkapi keadaan pikiran dan mata gelapnya. Harus dikatakan, pepatah mengatakan bahwa pakaian menentukan laki-laki. Namun, kenyataannya adalah kenam mata wanita itu hanya berhenti pada Luan sesaat sebelum mereka benar-benar tertarik pada Yao. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Kenam wanita itu secara naluriah berdiri di tempat, mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap Yao dengan tidak percaya. Ini, tidak bisa lagi digambarkan sebagai, indah. Hanya bisa dikatakan bahwa, pakaian agung Tuan Muda ini memang merupakan puncak dari 80 juta tahun desain di wilayah abadi. Bahkan pakaian Luan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pakaian yang awalnya terlihat sangat indah hingga ekstrim tiba-tiba tampak sangat kasar. Pakaian Tuan Muda seluruhnya terbuat dari bahan semoku. Sebenarnya, ini tidak boleh dianggap sebagai pakaian, tapi, pakaian khusus yang merupakan kombinasi senjata dan perlengkapan pertahanan. Di bagian luar ada jubah kasa semi-transparan bernama, tujuh jubah impian awan abadi yang tak tertandingi. Ia memiliki ekor yang panjang dan besar, tetapi tidak akan ternoda oleh setitik pun debu. Di atasnya terdapat pola pelangi abadi khas semoku. Setiap pola berkilau dan bersinar redup. Itu tidak terang atau menyilaukan, tapi bahkan kehadirannya yang samar pun sulit untuk diabaikan. Di bawah jubah itu ada pakaian yang bisa dikenakan secara mandiri. Itu disebut, pakaian cahaya bulan Dewa Bintang. Ia memiliki tujuh warna, tetapi juga memiliki warna kelan bintang, dewa, dan bulan. Itu dimaksudkan untuk mengingatkan Tuan Muda agar tidak melupakan rekan-rekannya dan mengambil tanggung jawab atas klan bintang penyebaran, klan dewa mistik, dan klan bulan cerah. Itu menyiratkan bahwa hanya semoku yang peduli. Di mata ke enam wanita itu, pakaian cahaya bulan Dewa Bintang yang setengah terbuka di bawah jubah mimpi awan abadi tujuh yang tak tertandingi bahkan lebih indah. Jika jubah luarnya berwarna pelangi, maka pakaian cahaya bulan Dewa Bintang memiliki warna bintang dan bulan, dan sangat menawan. Lebih penting lagi, negara bagian Yao adalah yang paling penting. Biasanya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan niatnya agar tidak mempengaruhi orang lain. Namun, setelah mengenakan pakaian tuan muda ini, hatinya pasti akan berubah. Tanggung jawab seorang tuan muda akan muncul di hatinya, membiarkan niatnya dilepaskan. Niat Ilahi Niat Ilahi cocok dengan pakaiannya, membuat kenapa wanita itu merasa seolah-olah Yao adalah Dewa yang tinggi dan perkasa. Tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam hal status, kekuatan, dan kecantikan. Mungkin, dia bahkan bisa bersaing dengan nyonya. 3.224 Heavenly Star River, planet tempat markas garis depan Fuyu berada. Di pavilion pusat, kantor Fuyu, riak spasial tiba-tiba muncul. Fuyu, yang sedang duduk di kursi, mengangkat kepalanya dan melihat dua sosok muncul. Mereka adalah Luan dan Fuyu. Fuyu melihat keduanya berdandan dan merasa sedikit terkejut, seberkas cahaya tampak melintas di matanya yang berbintang. Seperti ke enam gadis itu, Fuyu dengan cepat mengarahkan pandangannya pada Yao. Pakaian nyonya muda Yao sangat cocok dengannya, dan dia memang sangat cantik. Namun, Fuyu tidak merasakan tekanan sama sekali. Tidak buruk, Fuyu tersenyum ringan dan berkata, kamu berpakaian cukup bagus. Dibandingkan dengan keadaan tenang Luan dan Fuyu, Yao secara alami lebih bersemangat. Dia menoleh dan melihat keluar. Saat ini, keempat dinding semuanya transparan, termasuk dinding di atas kepalanya. Dia bisa melihat seluruh planet dan pemandangan di atasnya. Ini adalah pertama kalinya Yao datang ke planet lain, dan juga pertama kalinya dia melihat pemandangan planet lain. Meski planet ini benar-benar kosong, tetap saja membuatnya sangat bersemangat. Namun, Yao mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Meski bekasnya terlihat di wajahnya, itu tidak terlalu jelas. Fuyu memandang keduanya dan berkata, kalian berdua, silakan duduk. Luan dan Yao duduk, dan Luan segera bertanya, apa misinya kali ini? Mengapa kita harus berdandan? Misi ini berbeda dari misi sebelumnya. Ekspresi Fuyu jelas menjadi jauh lebih serius, dan dengan lembut berkata, misi sebelumnya seperti permainan anak-anak, tapi kali ini, ini adalah misi yang sangat penting. Tidak hanya bagi klan Fu, klan Hachiko, dan seluruh perang, misi hari ini memiliki arti penting tertentu. Luan mengerutkan kening, Fuyu tidak akan berbohong padanya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjalankan misi penting secepat itu. Yao segera mengekang pikirannya, bagaimanapun juga, keberhasilan misi adalah yang paling penting. Misi hari ini sama dengan misi pertama, misi bersama. Fuyu berkata, alasan mengapa ini sangat penting adalah karena lawannya berbeda. Lawan sebelumnya terlalu lemah, tapi kali ini, lawannya sangat kuat, dan bahkan ada keberadaan panggung Raja Surgawi. Alam Raja Surgawi. Begitu dia mengatakan itu, Luan dan Yao terkejut. Keheranan mereka tertulis di wajah mereka. Ada kultifator panggung Raja Surgawi di luar planet abadi. Luan bertanya setelah pulih dari keterkejutannya. Siapa yang bilang? Fuyu memandang Luan dan berkata, alam Raja Surgawi tidak pernah unik di planet abadi. Satu-satunya hal yang dapat dianggap unik adalah atribut ekstremnya. Meskipun ada juga Raja Surgawi di luar planet abadi, mereka jelas bukan tandingan para ahli klan Hachiko di level yang sama. Luan menarik nafas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan berpikir keras. Berita ini tidak diragukan lagi sangat penting baginya. Bahkan jika orang-orang di luar planet abadi tidak memiliki atribut ekstrim, Raja Surgawi tetaplah ahli mutlak. Tidak peduli berapa banyak Raja Surgawi yang memiliki atribut ekstrim, mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Begitu perkelahian terjadi, tidak ada kemungkinan perlawanan, dan itu sudah cukup. Fuyu mengangkat tangannya, dan dua informasi terbang keluar dari meja, masing-masing terbang menuju Luan dan Yao. Luan dan Yao menangkapnya dan segera membukanya untuk membacanya dengan cermat. Selagi mereka berdua membaca, Fuyu terus menjelaskan isi misinya. Planet ini disebut planet Tianji, dan terletak di aliran bintang lain yang sangat dekat dengan planet abadi, kata Fuyu. Planet Tianji adalah planet cincin terbesar di galaksi, selain planet Song. Kekuatan keseluruhan planet Tianji sangat kuat, dengan dua Raja Surgawi dan lebih dari 30 Raja Surgawi. Tentu saja, mereka semua berasal dari ras penguasa. Ras penguasa planet Tianji pada dasarnya sama dengan ras manusia. Karena karakteristik planet tersebut, terdapat banyak atribut khusus di planet Tianji sehingga menyebabkan manusia di planet Tianji menjadi sangat pintar. Cerdik. Luan juga kebetulan melihat hal ini dalam informasi. Menurut informasi, orang-orang di planet Tianji sangat pandai dalam menciptakan senjata. Ini bukanlah senjata dalam pengertian konvensional, tapi senjata yang sangat besar. Itu bukanlah pedang, tombak, atau pentungan, tapi lebih seperti senjata yang digunakan di dunia sekuler. Bahkan ada beberapa gambar yang diambil dalam informasi ini, dan ada orang-orang di bawah senjata tersebut. Jika orang-orang digambar memiliki tinggi yang sama dengan orang-orang di planet abadi, maka senjata ini tampaknya setidaknya tingginya beberapa ratus kaki. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat senjata sebesar itu. Mereka mahir dalam desain dan kreasi. Anda juga telah melihat senjata di informasi. Ini hanya beberapa di antaranya, dan bahkan ada senjata yang lebih kuat dan lebih besar, kata Fuyu. Senjata yang berbeda mempunyai kegunaan yang berbeda, tetapi masing-masing senjata itu sangat kuat. Misalnya, ada jenis senjata yang membutuhkan 10 Raja Surgawi untuk masuk dan melepaskan kekuatannya untuk mengaktifkannya, namun kekuatan yang dihasilkan jauh dari yang bisa dilawan oleh 10 Raja Surgawi. Lebih penting lagi, ada banyak senjata yang dapat menyimpan kekuatan, yang setara dengan banyak ahli yang muncul begitu saja. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia memahami prinsip ini. Jika sebuah senjata dapat menyimpan kekuatan yang kuat, akan sangat mudah bagi 10 orang untuk mengumpulkan kekuatan dan mengisi 10 senjata dalam jangka waktu yang lama. Setelah pertempuran dimulai, 10 orang dan 10 senjata akan muncul pada saat yang sama, yang setara dengan 20 orang yang bertarung, dan ini adalah perkiraan Luan yang paling konservatif. Jika ada ratusan atau ribuan senjata, dan kekuatan yang disimpan dan dilepaskan oleh setiap senjata jauh melebihi level 1 orang, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar di medan perang. Berpikir lebih jauh, jika bintang pengetahuan memiliki senjata alam Raja Surgawi, maka dua ahli alam Raja Surgawi akan mengumpulkan kekuatan di dalamnya dalam jangka waktu yang lama, yang setara dengan memiliki banyak ahli alam Raja Surgawi. Dengan cara ini, secara langsung akan menyebabkan kekuatan bintang pengetahuan jauh melampaui kekuatan angka-angka. Saat ini, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat isi informasi di tangannya dan berkata dengan heran, Klan Futeng. Itu memang benar, informasi hitam putih mengatakan, Klan Futeng. Benar, Klan Futeng dan klan bintang pengetahuan memang memiliki banyak koneksi. Fuyu berkata, setelah perang pertama satu juta tahun yang lalu, Klan Futeng, yang berada di urutan kedua setelah empat klan besar, diizinkan keluar dari planet abadi dan membantu empat klan besar menangani banyak hal. Di antaranya, Klan Futeng mewakili semoku dan bertanggung jawab atas bintang pengetahuan. Knowledge star pandai dalam hal mekanisme, tetapi tidak dalam formasi. Klan Futeng terutama berfokus pada formasi, tetapi pencapaian mereka dalam mekanisme jelas tidak kalah dengan bintang pengetahuan. Klan Futeng mengajari bintang pengetahuan banyak formasi, yang menyebabkan senjata bintang pengetahuan mulai menyatu dengan formasi, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Karena itulah bintang pengetahuan selalu menghormati dan berterima kasih kepada Klan Futeng. Tingkat rasa terima kasih mereka tidak kalah dengan semoku. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, Kalau begitu, demi aliansi, kita harus membawa Zuhye ke sini. Selain suamiku dan ketujuh gadis itu, aku tidak ingin peduli dengan orang lain. Fuyu jelas tidak tertarik pada Zuhye. Aliansi tiga arah di planet abadi memerlukan persetujuan dari Dewa Gunung Langit sebelum mereka dapat pergi. Baginya, selain Klan Lu, tidak ada pengecualian. Ia berkata, Lagi pula, apakah suamiku tidak mengetahui esensi susunan Futeng dan formasi susunan Futeng? Luan jelas tercengang. Dia tahu formasi arrai Futeng dan bakatnya tidak lemah. Namun, dibandingkan dengan Zuhye, masih ada celah. Lebih penting lagi, dia bukan anggota Klan Futeng. Suamiku bisa memberitahu mereka bahwa Klan Futeng ada di tanganmu dan di bawah kendalimu. Fuyu berkata, Kamu juga bisa memberitahu mereka tentang hubunganmu dengan Zuhye. Selama bintang pengetahuan bisa bergabung dengan aliansi, aku akan memberi banyak keuntungan pada suamiku. Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah selesai membaca laporan tebal itu. Misi ini memang jauh lebih baik dari misi-misi sebelumnya. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Mengapa kamu memberiku misi penting seperti itu? Luan memandang istrinya dan bertanya dengan bingung. Menurutnya, bukankah terlalu biasa untuk memberikan misi penting kepadanya? Karena Klan Hachiko gagal. Sejauh ini, tiga Klan yang berkunjung semuanya ditolak. Fuyu memandang Luan dan menjelaskan, Klan bintang pengetahuan hanya mengenali Sengoku. Jika Anda bukan anggota Sengoku, pemimpin Klan bahkan tidak akan bertemu dengan Anda. Ini juga alasan mengapa saya meminta Yao bepergian dengan suami saya. Sekalipun mereka mengetahui bahwa suami saya adalah menantu Sengoku, mereka mungkin tidak mengira Anda adalah anggota Sengoku. Faktanya, mereka mungkin tidak mempercayai anggota Sengoku biasa. Sebagai tuan muda Sengoku, status Yao cukup tinggi. Paling tidak, dia dapat menjamin bahwa dia akan bertemu dengan dua ahli alam Raja Surgawi dari Klan Bintang Pengetahuan. 3.225 Mendengar perkataan Fuyu, Luan mengangguk lagi, tapi hatinya terasa lebih berat. Sejujurnya, ini adalah misi terbesar yang pernah dia terima, dan juga misi dengan dampak terbesar. Bahkan jika semua misi di planet abadi dimasukkan, itu tetap sama. Luan mau tidak mau merasa berat. Misi ini terlalu penting. Tapi, jika Yao dan aku pergi seperti ini, bukankah itu terlalu mendadak? Luan bertanya. Tidak akan. Fuyu berkata, Lima hari yang lalu, saya sudah mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan planet pengetahuan terlebih dahulu, menjelaskan situasi kepergianmu dan Yao. Planet pengetahuan telah setuju untuk mengadakan jamuan makan untuk Anda hari ini. Ini juga alasan mengapa Anda berpakaian sangat bagus. Meskipun waktu planet pengetahuan dan planet abadi berbeda, dua jam dari hari ini juga akan menjadi tengah hari di planet pengetahuan. Anda akan makan siang dan makan malam bersama mereka. Saya juga ingin memberitahu suami saya bahwa misi ini tidak dapat diselesaikan dalam sehari. Fuyu berkata dengan lembut, klan yang pernah bekerja sama dengan kita sebelumnya semuanya sangat lemah, jadi tidak banyak yang perlu dinegosiasikan. Mereka hanya perlu bergabung dengan aliansi dan menerima pengaturannya. Namun, planet pengetahuan berbeda. Semakin kuat mereka, semakin besar otoritas yang mereka miliki. Dalam jutaan tahun terakhir, kami telah mendiskusikan banyak kondisi dengan negara berperang. Negosiasi memerlukan waktu. Suamiku dan Yao harus tinggal di planet pengetahuan setidaknya selama beberapa hari. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Beberapa hari bukanlah apa-apa, tapi pihak lain telah mengajukan permintaan. Entah itu tentang klan Hachiko atau Sengoku, aku tidak bisa mengambil keputusan. Yao bisa mengambil keputusan mengenai Sengoku. Fuyu memandang Yao dan berkata, sebagai tuan muda, kamu tidak akan mendapat masalah, kan? Yao juga sangat gugup. Meskipun dia adalah tuan muda, dia tidak pernah membuat keputusan apapun hanya atas nama negara berperang. Bahkan bergabung dengan aliansi hidup dan mati telah disetujui oleh orang tuanya. Membiarkannya bernegosiasi atas nama negara berperang saja sudah sangat menegangkan. Selama proses tersebut, bisakah aku kembali ke planet abadi untuk mendiskusikannya dengan orang tuaku? Yao bertanya. Saya sarankan tidak. Fuyu berkata, jika aku ingin tuan abadi dan permaisuri abadi mengetahuinya, aku akan memberitahumu misinya lima hari yang lalu. Anda adalah tuan muda, jadi Anda berhak mengambil keputusan sendiri. Tapi, Yao jelas sangat ragu-ragu. Mengapa kita tidak memberitahu mereka? Karena aku ingin mengangkat reputasimu dan suamiku, kata Fuyu. Tidak hanya di Bima Sakti, tapi juga di Sengoku. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka jelas terkejut. Saat ini, hanya klan Fu dan bintang pengetahuan yang mengetahui masalah ini. Tujuh klan lainnya juga tidak mengetahuinya. Setelah masalah ini diselesaikan, pasti akan menimbulkan keributan besar. Dengan prestasi seperti itu, posisi suami dan Yao akan naik pesat. Fuyu menatap Yao dan berkata, meskipun kamu adalah nyonya muda dan memiliki bakat hebat, kepribadian, kemampuan komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan masih menjadi titik lemah yang diragukan orang. Jika Anda bisa melakukannya sendiri, status Anda di Sengoku akan meningkat pesat. Di saat yang sama, reputasi Sengoku akan bangkit kembali di galaksi. Mengapa kamu tidak melakukannya? Yao dengan ringan menggigit bibir bawahnya. Setelah merenung dengan alisnya yang berkerut, dia akhirnya menganggup dan berkata dengan lembut, baiklah, aku akan mendengarkan saran istriku. Dengan persetujuan Yao, Luan tentu saja tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dia memandang Fuyu dengan sedikit kebingungan dan berkata, Yao adalah nyonya muda Sengoku, dan memiliki hak untuk mewakili Sengoku dalam mengambil keputusan. Namun, saya bukan nyonya muda klan Fu, dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan tujuh klan lainnya. Bagaimana saya bisa mewakilinya dalam mengambil keputusan? Suamiku, tidak perlu cemas. Tentu saja aku akan mengirim seseorang untuk menemuimu. Kata Fuyu. Fuyu melepaskan akal sehatnya, dan dengan sangat cepat, sesosok tubuh cantik dengan cepat memasuki kantor dan berdiri di depan meja Fuyu. Nyonya muda, cara bicara wanita ini sangat anggun, dan dia menyapa Fuyu dengan membungkuk. Izinkan aku memperkenalkannya pada suamiku. Namanya Fuyu ini, dan dia adalah bawahanku. Fuyu berkata, saat suamimu sedang dalam perjalanan menuju planet Tianji, dia akan berada di sisimu sebagai pengikut. Mengenai masalah klan Hachiko, dia akan melaporkan kembali kepadaku tepat waktu, dan aku akan mengambil keputusan. Luan mendengar ini dan sedikit mengangguk. Ini baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak memiliki kualifikasi, dan dia tidak memahami klan Fu atau klan Hachiko. Dia tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Namun, Yao bertugas mengambil keputusan mengenai negosiasi Sengoku, dan Fuyu ini bertanggung jawab atas negosiasi klan Hachiko. Bukankah dia hanya akan menjadi hiasan belaka? Luan merasa sedikit canggung dan menoleh untuk melihat wanita ini. Fuyu ini juga memandang Luan dan membungkuk, Tuan muda Lu. Luan berdiri dan membalas busurnya, Nona Yu ini, terima kasih atas masalahnya. Saat kita sampai di planet Tianji, suamiku, tolong jangan lakukan ini. Ingatlah bahwa dia adalah seorang pengikut. Fuyu berkata, saya menyarankan agar suami membiarkan dia memakai lingkaran abadi yang menyembunyikan. Dengan cara ini, orang-orang di planet Tianji tidak akan mengetahui bahwa dia adalah anggota klan Hachiko dan tidak akan menolaknya. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan jelas terkejut. Bukan karena dia tidak mau meminjamkan koncealing immortal hoop, tapi seorang ahli alam Raja Surgawi seharusnya bisa merasakan kekuatan kematian di tubuhku, kan? Luan bertanya, jika mereka mengetahui bahwa saya memiliki kekuatan kematian, apakah mereka akan tetap bekerja sama dengan kita? Mungkinkah suami masih menganggap masalah ini harus dirahasiakan? Fuyu memandang Luan dan tersenyum tipis, masalah ini telah tersebar sejak lama, dan semua planet besar mengetahuinya. Selanjutnya, saya lah yang meminta klan Hachiko untuk menyebarkan berita tersebut. Lagi pula, daripada membiarkan Spirit Rache menyebarkan berita, mengapa kita tidak mengambil inisiatif? Dengan cara ini, semuanya akan berada di bawah kendali kita, dan Spirit Rache tidak akan bisa menguasai kita. Semakin lemah suamimu, semakin cocok bagimu untuk mengumumkan masalah ini. Sekarang adalah waktu yang tepat. Sebaliknya, jika kekuatan suami menjadi terlalu besar di masa depan, atau bahkan jika Anda sudah memiliki status yang sangat tinggi, dan Spirit Rache mengumumkan hal ini, pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dengan kekuatan suami saat ini, bahkan jika planet lain mengetahui masalah ini, dengan klan Fu dan Sengoku sebagai penjamin Anda, tidak ada yang akan terlalu peduli. Luan sedikit linglung saat mendengar ini, lalu dia tersenyum pahit. Tampaknya menjadi lemah juga merupakan suatu keuntungan. Sekalipun ada noda di tubuhnya, akan lebih mudah bagi orang lain untuk menerimanya. Jika suami berhasil menegosiasikan masalah ini, dengan reputasi planet Tianji dan Sengoku sebagai penjamin Anda, Anda dapat menekan pengaruh kekuatan maut dengan baik, dan membiarkan sebagian besar orang berpikir bahwa suami ada di pihak mereka. Fuyu berkata, Oleh karena itu, perjalanan ke planet Tianji ini memiliki banyak arti, dan semuanya sangat penting. Suami harus memikirkan segala sesuatunya dengan hati-hati, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Oke, Luan menganggup dan berkata dengan serius, saya mengerti. Ada satu hal lagi. Cincin interspatial di tangan ramping Fuyu bersinar, dan dua kotak brokat segera terbang menuju Luan dan Yao. Dia berkata, Ini adalah hadiah yang akan kamu berikan kepada kepala klan Tianji. Luan dan Yao mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Luan melihat kotak brokat di tangannya. Hanya kotak brokat ini saja yang jelas bukan barang biasa. Faktanya, Liu Yi telah menduga bahwa mereka berdandan untuk acara khusus, kemungkinan besar untuk jamuan makan, dan telah menyiapkan hadiah untuk Luan dan Yao. Namun, hadiah yang bisa disiapkan Liu Yi pasti tidak bisa dibandingkan dengan hadiah Fuyu. Alasan kenapa aku tiba-tiba meminta suamiku untuk menjalankan misi ini adalah karena akan ada festival penting di klan Tianji dalam tiga hari, yang disebut Festival Tianji. Fuyu berkata, Menurut Zaman Bintang Abadi, festival ini diadakan setiap dua tahun sekali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah festival paling penting di klan Tianji. Jika suami dan Yao pergi sebelum festival, akan lebih mudah untuk bernegosiasi jika suasana hati pihak lain sedang baik. Anda bahkan mungkin berpartisipasi dalam festival ini, dan akan ada banyak kesempatan untuk lebih dekat. Festival Tianji Hati Luan bergetar. Laporan intelijen menyebutkan festival ini. Hari ini diakui oleh klan Tianji sebagai hari lahirnya ras dan peradaban mereka secara resmi. Meskipun klan Tianji telah sangat dipengaruhi oleh Sengoku, dan bahkan bahasa serta adat istiadat mereka telah berubah, dan malam tahun baru telah menjadi festival penting, namun tetap tidak bisa dibandingkan dengan festival Tianji. Festival Tianji adalah pesta dan karnaval untuk seluruh klan, serta semua kehidupan di planet Tianji. Bagaimanapun, klan Tianji adalah ras yang berkuasa, dan ras lain jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Karena klan Tianji lah planet Tianji memiliki status dan reputasi seperti itu di galaksi. Ras lain sangat memuja klan Tianji. Asal usul festival Tianji, kata-kata berkas selama festival, dan bahkan berbagai pertanyaan etiket tertulis dengan jelas dalam laporan intelijen. Luan sekali lagi membalik-balik laporan itu dan dengan cepat mengingat semuanya. Masih ada dua jam sebelum tengah hari. Ini adalah waktu yang diberikan Fuyu kepada Luan dan Yao untuk menyesuaikan keadaan pikirannya dan belajar tentang klan Tianji. Segera, dua jam telah berlalu, dan tengah hari semakin dekat. Luan dan Yao harus tiba tepat waktu. Dia pasti tidak bisa memakannya. Fuyu ini dengan akurat menghitung waktu dan berkata kepada Fuyu, Nyonya muda, sudah waktunya. Fuyu mengangguk, berdiri, dan melihat ke arah Luan dan Yao. Suamiku, waktunya berangkat. Fuyu berjalan di depan Luan untuk mengantarnya pergi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya akan melakukan yang terbaik untuk bernegosiasi. Fuyu tersenyum tipis dan menoleh ke arah Yao sambil berkata, Jangan lupa, kamu adalah Nyonya muda Sengoku. Kamu harus ingat untuk tidak merendahkan dirimu sendiri. Hati Yao menegang. Orang tuannya juga sudah memperingatkannya sebelumnya, jadi dia menjawab, baik, Nyonya. Tuan muda Lu, Nyonya muda Yao, ayo pergi. Fuyu ini dengan hormat berkata dari samping. Luan dan Yao mengangguk. Luan akhirnya melihat ke arah Fuyu, dan dengan tatapan tegas, dia mengikuti mereka berdua dan Fuyu ini, meninggalkan lantai atas dan menuju aula teleportasi berbentuk oval di bawah. Segera, aura ketiganya menghilang dari planet ini. Fuyu berdiri di dekat dinding dan melihat keluar melalui dinding transparan. Matanya yang berbintang berbinar. Ia berharap, perundingan suaminya berjalan lancar. 3.226 Di aliran bintang yang sangat dekat dengan planet abadi, dicincin terbesar di galaksi pusat. Bintang paling kuat dalam aliran bintang adalah bintang pusat. Artinya bintang pusat mempunyai energi paling besar. Setelah ia mengembangkan kehidupan, ia hampir pasti akan menjadi eksistensi paling kuat di seluruh aliran bintang. Inilah yang terjadi pada perlombaan Tianji di planet Tianji. Selain itu, karena aliran bintang sangat dekat dengan aliran bintang tempat bintang abadi berada, bahkan di antara aliran bintang yang tak terhitung jumlahnya di bima sakti, klan Tianji dari bintang Tianji dapat menduduki peringkat teratas. Bintang pengetahuan tidaklah kecil. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Master Star, ukurannya masih sangat besar. Bahkan di seluruh bima sakti, ukuran planet Tianji jelas merupakan yang terbaik. Meskipun masih jauh dari sebanding dengan planet abadi, itu sudah cukup bagi bentuk kehidupan di planet Tianji untuk bertahan hidup. Ada banyak spesies berbeda di planet Tianji, dan manusia hanyalah salah satunya. Semua manusia di planet Tianji berasal dari ras Tianji, dan jumlahnya ada sekitar 20 miliar. Itu adalah kelompok yang relatif besar. Namun, dibandingkan dengan luasnya planet pengetahuan, ia hanya membutuhkan sebidang tanah biasa untuk menampung 20 miliar orang. Namun, ras warisan surga masih menjadi ras yang berkuasa. Manusia tersebar di seluruh dunia, dan seluruh planet dikuasai oleh ras warisan surga. Seperti yang Fuyu katakan, tiga hari kemudian akan menjadi festival terbesar di planet Tianji, Festival Tianji. Ini adalah festival untuk seluruh konstelasi. Terlepas dari perlombaannya, mereka akan merayakan dan membuat persiapan untuk festival jauh sebelumnya. Di planet Tianji, siang dan malam dua kali lebih lama dari di planet abadi. Tiga hari yang disebutkan Fuyu dihitung berdasarkan waktu di planet abadi. Faktanya, festival Tianji akan dimulai satu setengah hari setelah jamuan makan siang. Di benua terbesar planet Tianji, terdapat sebuah kota di tengahnya bernama Kota Tianji. Kota Tianji sangat besar, dan di tengah kota terdapat Istana Tianji. Karena hanya ada satu ras manusia di planet Misteri Surgawi, tidak perlu mendukung ras lain sebagai boneka. Oleh karena itu, Istana Misteri Surgawi adalah tempat di mana kekuatan terbesar ras Misteri Surgawi berada, dan di sana juga merupakan tempat tinggal dua tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi. Istana Misteri Surgawi sendiri setara dengan kota yang sangat besar, dan kota Misteri Surgawi di luar Istana bahkan lebih besar lagi. Saat ini, kota Tianji dipenuhi dengan suasana meriah. Ada lentera dan sepanduk berwarna di mana-mana, dan ada banyak hal unik dari peradaban tersebut. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Hal yang sama terjadi di dalam Istana Misteri Surgawi. Hanya aula utama Istana yang belum didekorasi. Itu hanya akan dihias secara resmi sesaat sebelum festival, yang juga berarti bahwa perayaan telah resmi dimulai. Saat ini, aula utama pusat masih tetap husyuk seperti biasanya. Namun, yang berbeda dari biasanya adalah tempat ini didekorasi dengan cermat. Jalan menuju aula utama ditutupi dengan karpet panjang mahal yang tampak seperti bulu seputih salju. Setidaknya ada 4.000 pelayan dan penjaga kehormatan di kedua sisi. Pemandangan yang begitu megah dan husyuk, terlihat jelas bahwa mereka sedang bersiap menyambut sesuatu. Matahari semakin tinggi dan hampir mencapai puncak kepala mereka. Pada saat ini, gerbang air Surgawi tiba-tiba muncul di ujung karpet di luar aula. Kemudian, tiga sosok keluar satu demi satu. Yang pertama muncul adalah seorang pria dengan pakaian bagus. Itu adalah Luan. Saat Luan muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Mata semua orang sangat serius, dan bahkan banyak mata orang yang dipenuhi kegugupan dan permusuhan. Namun, ketika sosok kedua muncul, tanpa ampun ia menarik perhatian semua orang. Tidak hanya itu, ketegangan dan permusuhan di matanya telah hilang sama sekali. Bahkan ekspresi seriusnya melemah dengan cepat, berubah menjadi ekspresi takjub yang belum pernah terlihat sebelumnya. Benar-benar cantik. Itu adalah keindahan ilahi yang bukan milik dunia sekuler. Itu adalah Yao. Terlepas dari jenis kelaminnya, ketika ribuan orang yang hadir melihat Yao, terlepas dari apakah itu kecantikan Yao atau konsepsi artistik dan aura yang dipancarkannya, semuanya terpikat tanpa kecuali. Orang-orang ini segera melebarkan mata dan menatap Yao. Sebelumnya, mereka telah mendengar bahwa Tuan Muda Semoku sangat cantik, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia secantik ini. Alasan kecantikan Yao mampu memukau ribuan orang sangatlah sederhana. Itu sudah melampaui batas pemahaman mereka tentang keindahan. Dengan sangat cepat, sosok ketiga muncul. Itu adalah Fu Yueni. Fu Yueni juga sangat cantik. Kulitnya sangat putih, seindah bulan. Namun, dia memang tak tertandingi Yao, dan dibayangi oleh kecantikan Yao. Namun, semua tokoh penting yang hadir adalah orang-orang yang pernah melihat dunia. Kecantikan Yao sempat membuat mereka tercengang dan terpana, namun tak membuat mereka kehilangan sopan santun dan melupakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Di ujung karpet panjang, beberapa orang yang telah menunggu di kedua sisi langsung melangkah maju. Mereka membungkuk dan berkata, Tuan Muda Lu, Tuan Muda Yao, Sang Patriark sedang menunggu di luar aula. Tolong! Ketika Luan mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kerumunan di platform tinggi aula utama. Setidaknya ada seratus orang yang hadir. Di tengah kerumunan, ada dua orang yang berdiri di depan kerumunan. Inilah perbedaan status. Seorang pria dan seorang wanita. Jelas sekali, keduanya adalah dua ahli raja surgawi dari Klan Tianji, Chu Zhengji dan istrinya, Chu Fang. Fitur wajah mereka persis seperti yang dijelaskan dalam laporan intelijen. Fakta bahwa mereka berdua sedang menunggu di platform tinggi di luar aula bersama kerumunan menunjukkan betapa pentingnya mereka menganggap kedatangan Luan dan Yao. Setidaknya, mereka sudah cukup memberinya wajah. Jika tidak, dari segi kekuatan saja, Luan dan Yao bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat mereka berdua, apalagi menerima mereka di luar aula. Keberadaan Klan Hachiko dan Semoku terlalu penting di galaksi. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Ayo pergi. Luan memandang Yao dan berkata dengan lembut. Yao menganggup lembut dan berjalan maju bersama Luan. Keduanya mengenakan pakaian yang bagus. Meskipun pakaian Luan sangat besar, ekornya tidak banyak. Di sisi lain, jubah Yao, yang merupakan jubah mimpi tujuh awan kepunahan dari dewa yang tak tertandingi, memiliki ekor panjang yang menyapu karpet bulu putih. Fu Yueni mengikuti di belakang. Dia juga mengenakan pakaian yang berbeda, tapi sangat terkendali. Jelas sekali perbedaannya dengan Luan dan Yao. Luan dan Yao berjalan maju di atas karpet panjang. Jarak dari titik awal ke tangga di luar aula utama cukup jauh. Kemana pun mereka berjalan, penjaga kehormatan di kedua sisi akan segera bereaksi. Mereka akan memainkan alat musik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan suaranya akan menjadi semakin nyaring. Suara itu menutupi seluruh istana Tianji. Seolah yang tersisa hanyalah suara alat musik. Tidak ada suara lain. Luan dan Yao berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah dilihat oleh orang-orang di platform tinggi di luar aula utama. Ini pertama kalinya mereka melihat Luan. Ini juga pertama kalinya mereka melihat seseorang dari Semoku setelah lebih dari 10 ribu tahun. Mata semua orang terfokus pada mereka berdua, tetapi mereka sangat sopan dan tidak melepaskan aura untuk merasakannya. Akhirnya, Luan dan Yao berjalan melintasi tanah datar dan tiba di depan tangga. Mereka berdua menaiki tangga bersama-sama, selangkah demi selangkah. Saat mereka berdua menaiki tangga, hati orang-orang di platform tinggi jelas menegang. Mereka benar-benar datang. Meski peron tingginya tinggi, namun tidak setinggi jalan sebelumnya. Luan dan Yao tidak mengubah kecepatannya sepanjang perjalanan. Segera, dia menginjak platform yang tinggi. Luan dan Yao telah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Luan tidak berhenti. Tentu saja, Yao juga tidak berhenti. Dia mengikuti di sampingnya. Luan terus berjalan ke depan. Dia berjalan hingga jaraknya dua kaki dari dua orang di depan. Mereka adalah Chu Zhengji dan Chu Fang. Dia berhenti dan berdiri diam. Tidak ada angin dan tidak ada suara. Saat Luan berdiri diam, musik tiba-tiba berhenti. Bahkan gemanya dengan cepat menghilang. Keduanya saling memandang. Luan memandang mereka berdua dengan sepasang mata gelap. Tidak ada emosi yang terlihat di dalamnya, hanya jurang kegelapan yang tak berujung. Luan adalah seorang tamu. Selain itu, kekuatannya jauh kalah dengan mereka berdua. Tentu saja, dia berinisiatif menangkupkan tangan dan membungkuk. Junior Luan menyapa pemimpin klan Chu dan Nyonya Chu. Setelah Luan selesai berbicara, Yao juga berbicara. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Muda Yao dari Semoku Junior memberi salam kepada pemimpin klan Chu dan Nyonya Chu. Suara Luan tenang dan dalam. Suara Yao lembut dan suci. Tak satupun dari mereka menunjukkan banyak emosi. Meskipun mereka penuh hormat, mereka sangat terkendali. Artinya, dari segi status dan jati diri, keduanya menempatkan diri pada kedudukan yang sama satu sama lain. Paling tidak, mereka tidak lebih rendah dari yang lain. Di platform tinggi, banyak orang diam-diam melihat ke arah pemimpin klan dan Nyonya. Mereka tidak tahu bagaimana reaksi mereka berdua terhadap sikap Luan dan Yao dan apakah mereka merasa itu pantas. Chu Zhengji dan Chu Fang memandangi dua pemuda di depan mereka. Setelah dua nafas, Chu Zhengji membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari pahlawan muda. Kalian berdua sangat berani. 3.227 Planet Tianji, di luar aula utama Istana Tianji. Di platform tinggi, Luan dan Yao berdiri di depan Chu Zhengji dan Chu Fang. Mereka saling memandang dengan jarak hanya 6 meter. Chu Zhengji memuji Luan dan Yao saat dia membuka mulutnya. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki permusuhan yang tidak dapat disembunyikan dan bersikap ramah di permukaan. Tentu saja, menurut intelijen, klan Tianji sangat menghormati Semoku dan tentu saja akan bersahabat dengan Yao. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Luan. Itu benar. Chu Fang juga angkat bicara sambil tersenyum. Tuan muda Lu tampan dan berbakat. Tuan klan muda Yao memiliki aura yang luar biasa dan secantik peri. Ini bahkan lebih membuat iri. Kepala klan Chu, Nyonya Chu, Anda menyanjung saya. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, para senior sudah terkenal sejak lama. Kamu adalah panutan bagi kami para junior untuk belajar. Kata-kata Luan enak didengar, tapi suaranya tidak mengandung sanjungan sedikitpun. Sebaliknya, dia sangat tenang, membuatnya terdengar seperti dia bersikap sopan dan tulus. Dia tidak bersifat budak atau sombong dan tidak akan dianggap serius. Yao tentu saja bisa mendengarnya juga dan agak terkejut. Dia berpikir bahwa suaminya akan lebih tulus. Dia tidak menyangka dia akan menunjukkan sikap seperti itu. Namun, dia secara alami akan mendengarkan pengaturan Luan dan pasti tidak akan mengungkapkan perasaan yang berbeda dari perasaan Luan. Kamu terlalu sopan. Klan Semoku dan Hachiko punya banyak ahli. Bagaimana kita bisa menjadi panutan? Kata Chu Zhengji sambil tersenyum. Jangan berdiri di luar. Perjamuan di aula sudah disiapkan. Ini pertama kalinya kamu ke sini, jadi kamu pasti belum mencicipi makanan lesatku. Saya tidak berani mengatakan ini lebih baik dari planet abadi, tapi ini sangat unik. Anda pasti akan mengingatnya. Terima kasih atas keramah tamahanmu, kepala klan Chu. Luan tersenyum dan berkata dengan sopan, Junior ini sudah lama mendengar tentang makanan lesat di planet Tianji. Saya tidak sabar menunggu. Haha, silakan. Segera, semua orang memasuki aula utama. Saat mereka mengobrol di luar, pintu aula utama tidak ditutup, dan pemandangan di dalam tidak terhalang. Saat itu, Luan memperhatikan bahwa hanya ada satu meja perjamuan di platform tinggi aula utama. Artinya, dia dan Yao tidak duduk di platform yang tinggi, melainkan di bawahnya. Meskipun mereka lemah, Luan merasa mereka tidak melakukan hal yang benar. Statusnya tidak seberapa, tapi dengan status Yao, dia pasti memiliki kualifikasi untuk duduk di platform tinggi. Itu juga karena penataan meja di aula sehingga kata-kata Luan begitu tenang dan acuh-ta'acuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang tamu, dan seorang tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah, jadi dia tidak banyak bicara. Aula utama sangat besar. Sederet meja perjamuan ditempatkan di kedua sisi lorong lurus di tengah. Kursi di sebelah kanan disiapkan untuk Luan dan Yao. Luan dan Yao sedang berjalan di samping Chu Zhengji dan Chu Fang. Ketika mereka tiba, Chu Zhengji dan Chu Fang berhenti. Chu Zhengji berbalik dan berkata kepada mereka berdua, teh salju terbang di meja ini adalah spesialisasi planet pengetahuan kami. Kalian berdua harus mencobanya. Oke, kata Luan sambil tersenyum tipis. Intinya bukanlah tehnya, tapi menyuruh mereka duduk. Luan dan Yao tidak menolak dan langsung berjalan ke belakang jamuan makan. Meskipun mereka mengenakan pakaian yang bagus, mereka berdua menggunakan kekuatan mereka untuk mengendalikan ekor yang tertinggal dengan rapi di belakang punggung mereka. Tak satu pun dari mereka melepas jubah luarnya. Keduanya tidak terburu-buru untuk duduk. Menurut aturan, setiap orang harus duduk bersama. Chu Zhengji dan Chu Fang menaiki tangga. Setelah sampai dijamuan makan di atas panggung, mereka berbalik menghadap kerumunan. Chu Zhengji berkata dengan keras, semuanya, duduklah. Terima kasih, Patriarch. Semua orang mengambil tempat duduknya. Meskipun Luan dan Yao tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tetap membungkuk sederhana dan duduk. Luan duduk di tepi, yang merupakan kursi kehormatan di satu sisi. Siapapun yang hadir dapat mengetahui bahwa kursi tersebut menunjukkan bahwa Luan bertanggung jawab atas kunjungan ini. Adapun Fu Yueni, sebagai pelayan, dia tidak mengambil tempat duduknya. Sebaliknya, dia berdiri diam di belakang mereka berdua, menunggu perintah kapan saja. Ada banyak jenis makanan lesat di atas meja, dan jumlahnya juga banyak. Menurut selera orang biasa, mereka tidak akan mampu menyelesaikan sebanyak itu. Namun, para ahli berbeda dari orang biasa, dan selera makan mereka sama. Makhluk hidup di planet abadi terbiasa tidak makan setelah mencapai tingkat ke-6, dan mengandalkan penyerapan energi langit dan bumi untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Namun, tidak banyak planet yang kaya akan energi dari planet abadi, jadi ada kalanya mereka masih perlu makan. Perjamuan makan siangnya sedikit sederhana, jadi kuharap kalian berdua tidak tersinggung. Chu Zheng Ji tersenyum dan berkata, setelah jamuan makan siang, saya akan mengirim seseorang untuk membawa kalian berdua berkeliling. Kalian berdua bisa pergi kemanapun kalian mau. Perjamuan adalah pesta yang benar-benar menyambut kalian berdua. Akan ada banyak pertunjukan, dan akan ada anggur berharga yang lebih baik daripada anggur salju terbang. Kalian berdua harus menghemat ruang di perut kalian. Luan tersenyum dan berkata, ada begitu banyak makanan lesat di depan kita. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan diri. Hahaha, Chu Zheng Ji tertawa dan berkata, mari kita mulai. Perjamuan resmi dimulai. Luan dan Yao secara alami mencicipi hidangan lesat di atas meja. Bisa dibilang makanan di sini memang memiliki cita rasa yang unik. Rasanya manis dan sepat, tapi enak. Namun, bukan berarti mereka berdua belum pernah mencicipi makanan yang lebih enak sebelumnya. Luan dan Yao tidak akan merusak sikapnya karena makanan lesat di sini. Keduanya tidak mewakili diri mereka sendiri. Bagi mereka, makanan lesat hanyalah hiasan. Perjamuan itu sebenarnya hanyalah tempat bagi mereka untuk berbicara. Saat jamuan makan dimulai, beberapa nyanyian dan tarian memasuki tengah aula utama untuk tampil. Musik untuk pertunjukannya sangat ringan dan tidak terlalu keras. Namun, ini bukan karena tidak ada pertunjukan megah dan spektakuler di planet Tianji, melainkan karena lingkungan aula utama terbatas. Selain itu, mereka tidak ingin nyanyian dan tarian mempengaruhi pembicaraan. Setelah makan beberapa suap, Chu Zheng Ji berbicara lagi dan bertanya kepada Yao, Tuan Muda Yao, bagaimana kabar guru ilahi dan permaisuri ilahi akhir-akhir ini? Saya mendengar bahwa mereka berdua telah memasuki alam Raja Surgawi. Tuan Muda Yao, mohon kirimkan ucapan selamat kami. Patriark Chu terlalu sopan. Yao meletakkan sumpitnya dan memandang Chu Zheng Ji di atas panggung. Dia tersenyum dan berkata, Mereka baik-baik saja. Saya yakin mereka akan segera bertemu kalian berdua. Huh, Rastian Ji dan Sengoku tidak berinteraksi selama lebih dari 10.000 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang dari Sengoku. Menurut catatan, dulunya kedua ras kami memiliki interaksi yang sangat dekat. Melihat situasi saat ini, aku hanya bisa menghela nafas. Chu Zheng Ji menggelengkan kepalanya dan meratap. Luan memandang Chu Zheng Ji. Sebenarnya dia sangat ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya tentang kerjasamanya, tapi ini adalah jamuan makan pertama. Ini bukan waktu yang tepat. Saat ini, dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata pertanda dan tidak langsung ke topik utama. Setelah mengobrol sebentar dengan Yao, Chu Zheng Ji memandang Luan di samping Yao dan berkata sambil tersenyum, nama besar Tuan Muda Lu sangat bergema di Bima Sakti akhir-akhir ini. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, Junior ini tidak tahu banyak tentang Bima Sakti. Bolehkah saya tahu maksud Anda? Saat itu, ketika empat ras besar menguasai Bima Sakti, klan Yansing membantu kita meninggalkan susunan teleportasi pada banyak bintang tak bernyawa. Bintang-bintang ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya kehidupan dari bintang-bintang yang berbeda. Bintang-bintang ini disebut bintang pengumpul. Anda dapat berdagang di Gathering Stars, dan Anda juga dapat mengobrol. Chu Zheng Ji tersenyum dan berkata, baru-baru ini, klan Hachiko telah mengumumkan beberapa hal tentang Tuan Muda Lu di banyak bintang pengumpul penting. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan klan Hachiko sebelumnya. Akhir-akhir ini, semua orang membicarakan tentang Tuan Muda Lu. Bintang Tianji kami tidak terkecuali. Luan sedikit terkejut. Fuyu berkata bahwa dia akan mengumumkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan kematian di tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka kenyataannya akan seperti ini. Namun, dia tidak memperlihatkannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, pengalaman junior ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Tidak perlu diperhatikan. Huh, Tuan Muda Lu terlalu rendah hati. Chu Zheng Ji tersenyum dan berkata, sebenarnya, klan Hachiko tidak banyak mengumumkan. Namun, banyak rumor tentang Tuan Muda Lu yang telah menyebar. Ada banyak hal yang juga sangat membuat kami penasaran. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Melihat bagaimana Chu Zheng Ji berhenti berbicara di tengah jalan, Luan secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia berkata, jika kepala klan Chu mempunyai keraguan, jika saya merasa nyaman untuk menjawabnya, saya bersedia menjawab keraguan Anda. Haha, saya memang sedikit penasaran. Mohon jangan tersinggung, Tuan Muda Lu. Chu Zheng Ji tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa latar belakang Tuan Muda Lu tidak sederhana. Anda memiliki konflik dengan klan Jiang dan Chu. Ya, memang ada hal seperti itu, kata Luan. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di aula menarik nafas. Mereka saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Luan mengakuinya di depan semua orang. Dengan kata lain, rumor bahwa dia adalah anak terlantar memang benar adanya. Namun, dengan musuh di depan kita, tidak peduli seberapa besar kebenciannya, kita hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Luan tidak memperlihatkan senyuman. Dia hanya berkata dengan tenang, kita hanya bisa membicarakannya setelah perang usai. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Chu Zhengji dan Chu Fang juga sama. Setiap orang yang hadir sangat cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami arti sebenarnya dibalik kata-kata Luan. Luan berkata bahwa dia bisa mengesampingkan kebenciannya dan bekerja sama dengan klan Hachiko untuk melawan Rasroh. Jelas sekali bahwa dia ingin bintang Tianji mengesampingkan prasangka mereka dan bergabung dengan tentara sekutu untuk melawan Rasroh. 3.228 Namun, bocah ini pintar dalam menyembunyikannya. Hanya orang pintar yang bisa langsung mengetahuinya. Karena itu, Chu Zhengji tidak perlu menerima kata-katanya dengan paksa. Itu tidak akan menimbulkan kecanggungan, dan dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Lebih penting lagi, kata-kata ini secara langsung mengungkapkan pendirian Luan. Bersedia menghentikan perseteruan darahnya untuk melawan Rasroh berarti Luan tidak menganggap dirinya sebagai anggota klan Rasroh, tetapi warga planet abadi. Kepemilikan kekuatan kematian oleh Luan telah menyebabkan keributan besar. Dalam informasi yang dikeluarkan oleh klan Hachiko, bahkan termasuk Nyonya muda klan Fu dan Nyonya muda Sengoku sebagai istrinya. Bahkan termasuk Fuyu sebagai istrinya, dan yang lainnya sebagai selir. Setiap berita sangat mengejutkan. Ini juga mengapa semua orang yang hadir memusatkan perhatian pada Luan untuk jangka waktu yang lebih lama. Saat keduanya pertama kali muncul, semua orang tertarik dengan kecantikan dan temperamen Yao. Namun, setelah menenangkan diri dan kembali bekerja, mustahil untuk tidak lebih memperhatikan Luan. Ibunya adalah anggota klan Spirit Rache, dan ayahnya adalah simpanan muda klan Kang. Namun, Luan tidak berpihak pada ibunya. Sejujurnya, mereka tidak mengerti alasannya. Satu-satunya penjelasan adalah, untuk seorang wanita. Nyonya muda klan Fu sebagai istrinya, dan Nyonya muda Sengoku sebagai selirnya. Informasi demi informasi terlintas di benak mereka, menyebabkan cara mereka memandang Luan terus berubah. Kita harus tahu bahwa ras peninggalan surga sangat menghormati Sengoku. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa Nyonya muda Sengoku adalah selirnya, mereka sangat tidak puas. Atas dasar apa dia lebih rendah dari Nyonya muda klan Fu. Apalagi setelah melihat Yao yang memukau di hadapan mereka, mereka semakin merasa geram pada Sengoku. Tentu saja, mereka belum pernah melihat Fuyu sebelumnya. Bahkan ketika klan Fu sedang bernegosiasi dengan ras warisan surga, Fuyu hanya mengirim orang ke sana. Dia bahkan tidak datang sendiri. Tuan muda Lu memang benar, kata Chu Zengji sambil tersenyum. Tidak heran kamu bisa mendapatkan hati Nyonya muda Yao. Kalian berdua adalah pasangan abadi. Banyak peradaban dan ras yang iri padamu. Terima kasih banyak atas pujian seniornya, kata Luan. Setelah itu, Chu Zengji tidak melanjutkan pembicaraan tentang identitas dan hubungan Luan. Lagipula, ini bukanlah sesuatu yang harus didiskusikan pada jamuan makan pertama. Chu Zengji hanya bertanya tentang situasi Sengoku saat ini, perlombaan bintang menyebar, dan perlombaan bulan cerah. Faktanya, ketika ketiga partai membentuk aliansi, Luan sudah mengumumkan identitas Sengger kepada publik. Pada saat itu, Sekte Suancong, yang ingin memberikan Sengger kepadanya, secara alami mengenali identitas Sengger. Namun, Master Sekte Wang Hong bahkan tidak berani kentut. Hari ini berbeda dari masa lalu. Jika dia masih berani menentang Luan, dia hanya akan mendekati kematian. Karena itu, kabar bahwa ras dewa mistik masih memiliki keturunan bukan lagi rahasia. Ketika Luan memberitahu Chu Zengji bahwa keturunan ras dewa mistik juga berada dalam pasukannya, bahwa ia berhubungan baik dengan satu-satunya penerus ras bulan cerah, dan bahwa ia telah mempelajari kemampuan spasial dari ras bintang menyebar, bahkan Chu Zengji pun terkejut. Ini berarti Luan berhubungan dengan keempat ras utama, dan itu bukan sekadar hubungan biasa. Empat ras besar, termasuk klan Hachiko, sebenarnya mengakui Luan meski mereka tahu kalau dia punya kekuatan kematian. Ini membuat Chu Zengji curiga. Semua kekuatan kuat ini mengakui keberadaan Luan, yang setara dengan mereka semua menjamin Luan. Hak apa yang dimiliki orang-orang dari planet lain untuk meragukan posisi Luan? Jika mereka masih ragu, itu sama dengan meragukan langsung empat ras besar dan posisi klan Hachiko. Jika memang benar demikian, maka perang ini tidak perlu dilakukan. Selama jamuan makan, semua orang bersikap lebih sopan. Meskipun mereka tidak dilindungi undang-undang, jelas mereka tidak lengah. Namun, begitulah komunikasinya. Mustahil untuk menjadi sangat dekat saat mereka bertemu. Jika tidak, itu hanya sebuah akting, dan hati mereka akan semakin menjauh. Perjamuan tidak memakan waktu lama sebelum berakhir. Chu Zengji berkata, kalian berdua baru saja tiba. Saya akan mengirim seseorang untuk mengajak Anda berkeliling. Saat dia berbicara, Chu Zengji mengangkat tangannya, dan sesosok tubuh segera berdiri dari satu sisi perjamuan. Luan dan Yao menoleh untuk melihat. Itu adalah wanita yang agak gagah berani, ahli alam surga. Namanya Liu Yuan. Dia mungkin mengenal bintang pengetahuan lebih baik daripada saya, kata Chu Zengji sambil tersenyum. Jika kalian berdua tidak tahu ingin pergi ke mana, dia bisa merencanakan tempat untuk kalian berdua. Jika kalian berdua ingin pergi ke suatu tempat, dia dapat mengaktifkan arrai transportasi. Baiklah, Luan dan Yao berdiri. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, pemimpin Kelancu. Kemudian, Luan menoleh untuk melihat Liu Yuan dan berkata, terima kasih, nona Liu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di istana misteri ilahi, empat sosok bergerak maju. Luan dan Yao berjalan di depan, Fu Yueni mengikuti di belakang, dan Liu Yuan berdiri di sisi lain Luan. Meskipun dia seorang pemandu, dia tidak bisa berjalan di depan Luan. Ini adalah etiket. Liu Yuan pertama-tama menemani mereka bertiga melihat istana kediaman. Istana ini memiliki tiga bangunan, cukup untuk ditinggali mereka bertiga. Setelah melihat tempat tinggalnya, Liu Yuan berbalik dan bertanya, saya ingin tahu di mana Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Yao ingin mencarinya. Luan memandang Yao, dan Yao sedikit menggelengkan kepalanya. Luan merenung, memandang Liu Yuan, dan berkata, tidak perlu gunung dan sungai. Saya sangat ingin tahu tentang trik klan misteri ilahi. Saya ingin tahu apakah saya boleh melihatnya. Saat kata-kata ini keluar, mata indah Yao dengan jelas menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka suaminya akan begitu terus terang, akan langsung melihat tipuan klan misteri ilahi. Liu Yuan juga agak terkejut, tidak menyangka pria di depannya begitu berterus terang. Tapi ini tidak buruk, menyatakan pikirannya secara langsung lebih baik daripada bersikap malu-malu. Liu Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja Tuan Muda Lu dapat melihatnya. Namun, ada beberapa trik yang terlalu penting sehingga saya tidak dapat mengambil keputusan. Saya perlu meminta instruksi dari pemimpin klan. Namun trik lainnya sangat mengesankan. Jika Tuan Muda Lu tertarik, saya bisa segera membawa Tuan Muda ke sana. Aku hanya akan melihat yang biasa saja. Aku tidak punya niat untuk mengorek rahasia klan misteri ilahi. Luan tersenyum tipis, dan berkata, saya harus merepotkan Nona Liu. Tuan Muda Lu terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Liu Yuan dengan cepat membentuk formasi teleportasi, dan berkata, kalian bertiga, tolong. Melihat formasi teleportasi di depannya, Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa tujuannya masih berada di dalam planet ini, dan melangkah masuk. Yao dan Fuyueni mengikuti, dan akhirnya, Liu Yuan masuk, dan formasi teleportasi menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Di planet misteri ilahi, di dataran luas, terdapat sebuah kota yang sangat luas. Meskipun disebut kota, pada kenyataannya, itu adalah pabrik mesin yang berada langsung di bawah pengawasan istana misteri ilahi. Luas permukaan kota ini sangat luas, karena peralatan yang ditempatkan di dalamnya terlalu besar. Beberapa bahkan tingginya melebihi 2.000 kaki, dan digunakan untuk memurnikan bahan khusus tertentu. Yang lebih penting lagi, tugas membuat mesin sangatlah berat, terutama pada masa perang. Tidak mungkin hanya membuat satu mesin dalam satu waktu. Sebaliknya, banyak mesin yang harus dibuat pada waktu yang bersamaan. Hanya ada sedikit orang di jalanan kota, karena kebanyakan orang sedang bekerja atau beristirahat. Banyak peralatan besar yang memancarkan cahaya samar-samar. Bahkan dengan ketebalan peralatan ini, sudah cukup untuk menunjukkan betapa menyilaukannya cahaya di dalamnya. Pada saat ini, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di tepi gerbang kota. Setelah itu, empat sosok keluar satu demi satu. Itu adalah Luan dan yang lainnya. Penjaga yang menjaga gerbang kota secara alami mengenali Liu Yuan, dan segera melangkah maju untuk menyambutnya. Penatua Liu. Saat dia berbicara, penjaga itu memandang ketiga lainnya, dan matanya menunjukkan kilatan keterkejutan dan keheranan. Jangan pedulikan aku, lakukan urusanmu sendiri. Liu Yuan berkata, ini adalah tamu dari planet ilahi, dan mereka di sini untuk melihatnya. Ya, penjaga itu menerima perintah tersebut, dan segera kembali ke posisinya. Tuan Mudalu, Tuan Mudayao, ayo kita naik ke langit dan melihatnya. Ini akan menjadi lebih jelas. Liu Yuan berkata sambil tersenyum. Luan tidak menyangka Liu Yuan begitu lugas, dan tidak menyembunyikan apapun. Tentu saja, dia tidak keberatan, dan berkata, baiklah. Mereka berempat segera terbang ke langit, dan melihat ke bawah ke seluruh kota dari atas, mengambil semua peralatannya. Ketika Luan dan Yao melihat skala seluruh kota, mau tak mau dia merasa sedikit heran. Skala kota ini sebenarnya tidak kecil. Tuan Mudalu dan Tuan Mudayao juga tahu bahwa meskipun ada banyak jenis peralatan di sini, mereka dibagi menjadi 22 kelompok. Liu Yuan memperkenalkan. 22 kelompok ini dapat bekerja pada waktu yang sama, dan menghasilkan peralatan dalam jumlah besar. Luan mengangguk sedikit, dan bertanya, apakah sebagian besar peralatan dipalsukan di sini? Tentu saja tidak. Liu Yuan tersenyum dan berkata, ini hanyalah salah satunya. Ada banyak kota lain yang seperti ini. Lagi pula, perkakas yang berbeda membutuhkan perkakas yang berbeda, dan tidak semuanya bisa dipalsukan di kota yang sama. Luan mengangguk sedikit, dan sekali lagi melihat kota besar di depannya. Tidak heran jika klan Hachiko menginginkan ras warisan surga bergabung dengan tentara sekutu. Dengan skala sebesar itu, itu memang merupakan kekuatan tempur yang sangat penting. 3229 Di pabrik yang setara dengan kota ini, Liu Yuan tidak pelit sama sekali, dan menjelaskan kepada Luan banyak kegunaan dari kontainer besar. Wadah-wadah ini tidak semuanya digunakan untuk melebur bahan, dan banyak diantaranya digunakan untuk menyelaraskan energi. Beberapa wadah memiliki formasi yang terbentuk di dalamnya, dan setelah berbagai energi masuk, mereka akan diselaraskan dengan formasi tersebut, membentuk keadaan dan proporsi energi yang tetap. Tidak peduli apakah itu formasi atau mekanisme, persyaratan energinya sangat ketat dan tepat. Misalnya, sejumlah kecil energi sebenarnya terbagi menjadi ribuan lapisan, dan setiap lapisan harus terdiri dari energi yang berbeda, untuk dapat menghasilkan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Setelah melihat seluruh kota, Liu Yuan bertanya pada Luan, apakah Tuan Muda Lu masih ingin melihat kota lain seperti ini? Luan sedikit menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, tidak ada gunanya melihat lebih banyak kota. Itu semua adalah kontainer, dan dia tidak dapat melihat detail apapun di dalamnya. Lebih penting lagi, yang ingin dia lihat bukanlah proses pemrosesannya. Dia tidak ingin belajar secara diam-diam, dan hanya ingin melihat produk jadinya. Apakah ada mekanisme yang sudah jadi? Luan bertanya, Aku mau melihat. Mekanisme yang sudah jadi. Liu Yuan terkejut saat mendengar ini, lalu dia tersenyum dan berkata, Aku lupa soal itu. Tentu saja bisa. Silakan ikuti aku. Saat dia berbicara, Liu Yuan terbang ke kejauhan. Luan dan dua lainnya mengikuti, dan dengan sangat cepat, mereka tiba di tempat kosong di luar kota. Liu Yuan tiba-tiba terjun ke bawah, dan mereka bertiga secara alami mengubah arah setelah melihat ini. Jelas sekali, lokasi penyimpanan mekanisme itu berada di bawah tanah. Kamu. Setelah Liu Yuan dengan cepat mendarat di tanah, cahaya umuh kebiruan muncul di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat melonjak menuju tanah dalam jarak 3 meter darinya. Segera, tanah mulai bergetar, dan terpisah keluar, memperlihatkan sebuah lorong. Liu Yuan terbang ke bawah, dan Luan serta dua lainnya mengikuti. Lorongnya tidak panjang, panjangnya sekitar 500 meter. Dengan sangat cepat, mereka berempat melewatinya, dan segera, perasaan tercerahkan muncul. Di ruang bawah tanah yang tak terbatas, hanya ada beberapa pilar besar yang berserakan. Seluruh ruang bawah tanah tingginya sekitar 3.000 meter, dan dipenuhi dengan mekanisme. Ketika Luan, Yao, dan Fu Yuan ini melihat pemandangan ini, hati mereka jelas terkejut. Mereka melihat pemandangan di depan mereka, dan tidak menyangka akan ada begitu banyak. Jumlah mekanisme di tempat ini sudah melebihi imajinasi aslinya, dan jelas sekali, ini bukanlah satu-satunya tempat di mana mekanisme tersebut disimpan. Luan melihat mesin-mesin ini. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar, mencapai ketinggian lebih dari 2.000 kaki. Beberapa di antaranya berukuran sangat kecil, bahkan tidak mencapai ketinggian 100 kaki. Mekanisme yang berbeda harus memiliki kegunaan yang berbeda, beradaptasi dengan situasi yang berbeda, dan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Ada batasan jumlah kekuatan yang bisa dikembangkan seseorang, tapi itu berbeda jika menyangkut skill. Kami memiliki banyak jenis mekanisme, dan yang disimpan di sini hanyalah sebagian saja. Liu Yuan tersenyum ketika dia memperkenalkan, lagi pula, mekanisme ras peninggalan surga kita tidak hanya untuk menyerang. Mereka memiliki banyak kegunaan lain. Luan sedikit terkejut dan bertanya, apa gunanya lagi? Banyak. Liu Yuan berkata, misalnya, melepaskan energi untuk diserap oleh orang tertentu, atau untuk mengubah lingkungan. Misalnya, Anda juga dapat melepaskan formasi susunan, atau bahkan, melepaskan serangan indera ketuhanan. Melepaskan serangan akal ilahi. Luan jelas terkejut. Dia bisa memahami pelepasan energi dan formasi susunan, tetapi serangan kesadaran spiritual sedikit berbeda. Alasannya sangat sederhana. Setelah rasa ilahi meninggalkan lautan kesadaran, waktu yang bisa bertahan sangat terbatas. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Divine Sense adalah zat yang sangat istimewa, dan kemunculan kekuatan apapun dapat berdampak besar padanya. Faktanya, bahkan rasa ilahi di lautan kesadaran pun memiliki umur. Jika tidak, lautan kesadaran tidak perlu terus-menerus melepaskan rasa ilahi. Bahkan lautan kesadaran tidak dapat sepenuhnya menyimpan rasa ilahi, apalagi kekuatan lainnya. Mungkinkah, ras peninggalan surga benar-benar mengendalikan kekuatan ruang, dan kekuatan spasial itu sebanding dengan spreading star Rache? Bisa dilepas, tapi tidak bisa disimpan lama. Liu Yuan tersenyum dan berkata, ini untuk melepaskan rasa ilahi ke dalam formasi susunan khusus. Dengan cara ini, bahkan orang yang tidak tahu cara menggunakan rasa ilahi dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk menyelesaikan serangan rasa ilahi. Bahkan bisa lebih cepat dari orang yang menguasai serangan Divine Sense. Karena seseorang tidak perlu mengeluarkan energi untuk mengendalikan Divine Sense untuk membentuk serangan, ia cukup menyerahkannya pada mekanismenya untuk menyelesaikannya. Lu Yuan sedikit mengangguk. Memang benar, ras peninggalan surga tidak dapat melakukannya. Mereka hanya bisa melepaskannya saat itu juga. Formasi susunan di dalam mekanisme tersebut dapat memproses rasa ilahi menjadi sebuah serangan, yang memang menghemat banyak beban. Lu Yuan melirik Fu Yu ini. Liu Yuan baru saja mengatakan bahwa itu lebih cepat daripada orang yang menguasai serangan Divine Sense. Dia mungkin tidak bahagia, bukan. Namun, Fu Yu ini tidak bereaksi apapun. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Lu Yuan sedikit terkejut. Mungkinkah orang-orang di sekitar Fu Yu telah mempelajari karakter Fu Yu? Bukan hanya melihat dari jauh. Liu Yuan langsung membawa mereka bertiga ke berbagai mekanisme agar mereka bertiga bisa mengaguminya dari jarak dekat. Lagipula, jika mekanisme Heaven's Legacy Race begitu mudah untuk dimata-matai atau dipelajari, maka Heaven's Legacy Race tidak akan seunik itu sampai sekarang. Dalam jutaan tahun terakhir, hal itu telah dipelajari dan disebarkan ke seluruh sungai Star. Setelah tur, mereka berempat meninggalkan bawah tanah dan kembali ke permukaan. Liu Yuan bertanya lagi, apakah Tuan Muda Lu masih ingin mengunjungi kota lain? Tidak perlu, Luan tersenyum dan berkata, ini hanya membuka mata. Senang sekali aku melihatnya. Lalu Tuan Muda Lu ingin pergi ke mana? Liu Yuan bertanya, bintang warisan surga kita memiliki banyak pemandangan yang indah. Jika Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Yao tertarik, saya dapat mengajak kalian berdua berkeliling. Tidak perlu untuk itu, Luan merenung sejenak dan berkata, kami ingin kembali ke kota warisan surga untuk melihatnya. Dibandingkan dengan pemandangan alam, kami lebih tertarik pada bidang kemanusiaan. Liu Yuan terkejut. Dia tidak menyangka Luan dan Yao ingin kembali ke kota warisan surga. Terus terang, itu adalah pergi berbelanja. Dia merenung sejenak dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu mereka guna mempersiapkan dan membuka jalan bagi kalian berdua. Tidak perlu melalui banyak masalah. Luan tersenyum dan berkata, kami hanya akan melihat-lihat dengan santai. Kami tidak akan berdandan, dan kami tidak akan mengungkapkan identitas kami. Bahkan Nona Liu tidak perlu menemani kami. Kami pasti akan kembali sebelum jamuan makan dan tidak akan menunda. Liu Yuan memandang Luan dengan kaget. Dia tidak menyangka Luan bahkan tidak mau mengajaknya. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Jika dia membiarkan Luan dan Yao memasuki kota warisan surga sendirian, apapun bisa terjadi. Jika sesuatu yang buruk terjadi, bukan berarti seseorang bisa mengancam keselamatan mereka berdua. Mereka hanya takut kalau ada orang yang tidak tahu siapa mereka akan bentrok. Sebenarnya, di hati ras peninggalan surga, Luan dan Yao sangatlah penting. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah suami Fuyu dan bisa mewakili klan Fu sampai batas tertentu. Yang lainnya adalah Tuan Muda Semoku dan sepenuhnya bisa mewakili Semoku. Begitu perang dimulai, ras peninggalan surga cepat atau lambat akan bergabung dengan pasukan sekutu. Planet sebesar ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Spirit Rache juga tidak akan melepaskan mereka. Dengan kata lain, Luan dan Yao seperti dua inspektur. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka di kota peninggalan surga, mereka akan memiliki pendapat tentang seluruh ras peninggalan surga. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi kerja sama mereka di masa depan. Ini, Liu Yuan memandang mereka berdua dan bersikeras. Kalian berdua baru di sini dan telah melihat beberapa benda khusus. Saya tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Saya juga bisa mengenakan pakaian santai dan bepergian bersama Anda berdua dan menjelaskannya kepada Anda. Luan memandang Liu Yuan. Mereka berdua tidak menyangka Liu Yuan akan begitu ngototot. Karena itu masalahnya, itu tidak menjadi masalah. Tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Paling tidak, akan lebih baik jika Liu Yuan menemani mereka di hari pertama. Keduanya tidak ingin melakukan apapun. Baiklah, Luan tersenyum dan berkata, karena nona Liu bersedia menemani kita, saya tidak akan menghadiri upacara. Melihat Luan setuju, Liu Yuan menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, inilah yang harus saya lakukan. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Mem, Luan mengangguk. Liu Yuan segera mengangkat tangannya dan mengatur susunan transportasi lainnya. Mereka berempat segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota warisan surga, istana warisan surga. Mereka berempat harus berganti pakaian, termasuk Fu Yueni. Istana Luan dan Yao memiliki tiga istana. Luan dan Yao secara alami tinggal di istana utama. Fu Yueni tinggal sendirian di istana lain. Dengan sangat cepat, mereka bertiga berganti pakaian. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka menyadari bahwa Liu Yuan bahkan lebih cepat. Dia sudah menunggu di halaman. Perlombaan warisan surga sangat dipengaruhi oleh Sengoku. Dari dulu hingga sekarang, semua ahli mengenakan pakaian yang agak mirip dengan pakaian Sengoku. Pakaian kasual Liu Yuan juga sama. Setelah mereka berempat bertemu, mereka segera meninggalkan istana warisan surga. Mereka melewati lingkaran demi lingkaran tembok istana yang besar dan akhirnya memasuki dunia yang bising di luar. 3230. Di kota Tianji, jalanan sangat luas. Jalanan di sini sangat lebar. Sekalipun 10 kereta kuda melaju berdampingan, itu tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, tidak ada makhluk seperti kuda di planet Tianji. Di kota Tianji, sangat sedikit orang yang menggunakan tunggangan. Alasannya sederhana. Sebagian besar orang yang tinggal di kota Tianji adalah orang yang berkuasa. Mereka tidak akan merasa lelah meskipun berjalan beberapa langkah. Sedangkan untuk memamerkan kekayaannya, masih banyak cara lainnya. Luan dan tiga lainnya berjalan di jalanan. Meskipun mereka telah berganti pakaian kasual planet Tianji, mereka tidak terlihat asing dengan orang-orang di jalanan. Sebaliknya, Luan menyadari sesuatu. Pakaian Liu Yuan jelas berbeda dari pakaian orang biasa. Pakaian rakyat jelata tidak terlihat seperti pakaian semoku. Hal ini membuat Luan dan Yao menyadari bahwa mungkin hanya para petinggi yang berhak mengenakan pakaian seperti itu. Fakta membuktikan bahwa memang demikian adanya. Entah itu pekerja biasa atau anak-anak orang kaya, mereka semua terkejut saat melihat pakaian Liu Yuan. Mereka semua mengambil jalan memutar. Dengan cara ini, bahkan jika identitas Luan dan dua lainnya tidak dikenali, semua orang harus menghormati kehadiran Liu Yuan. Namun, ini juga bagus. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Yao Yao tidak memakai topi kerudung. Mungkin seseorang memiliki niat buruk. Dengan adanya Liu Yuan, setidaknya dia tidak perlu melakukan apapun. Mereka berempat berjalan-jalan di jalanan dan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Meski tidak berani menonton, mereka tetap bersembunyi di samping dan menonton dengan tenang. Ini bukan hanya karena pakaian Liu Yuan, tetapi juga karena kecantikan ketiga wanita tersebut. Terutama Yao Yao yang seperti peri. Luan sudah terlalu sering mengalami situasi seperti ini. Selama orang-orang ini tidak bereaksi berlebihan, dia tidak akan mengganggu mereka. Setelah mereka berempat berjalan di jalanan beberapa saat, Luan tiba-tiba berhenti. Tatapan Luan terfokus pada satu titik. Ketiga wanita itu secara alami menoleh. Ini bukanlah toko biasa. Itu adalah asosiasi pedagang yang sangat besar. Ini adalah markas besar asosiasi pedagang yang sangat terkenal di kota Tianji. Itu menempati area yang sangat luas. Ada banyak sekali orang di pintu masuk. Apalagi semuanya adalah orang kaya. Asosiasi pedagang pada dasarnya adalah tempat berdagang. Biasanya, akan ada banyak barang berkualitas tinggi untuk dipajang. Melihat tampilan di sini akan memungkinkan seseorang untuk memahami harta langka di planet Tianji dengan lebih cepat. Bisakah kita masuk? Luan bertanya. Liu Yuan memandang kamar dagang, dan jejak keseriusan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan Luan, jadi dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Luan tidak mengamati Liu Yuan, jadi dia tentu saja tidak menyadari kilatan keseriusan di matanya. Setelah mereka berempat memasuki gerbang, seorang anggota staff segera datang menyambut mereka. Siapapun tahu bahwa keempat orang ini bukanlah orang biasa, terutama pakaian Liu Yuan. Pria itu segera menjadi hormat dan tidak berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Apa yang dibutuhkan keempat tamu itu? Pria itu bertanya dengan hormat. Tidak ada, kata Luan dengan santai. Apakah ada area pameran? Saya hanya ingin melihat-lihat. Ya, kata pria itu segera. Empat tamu, silakan ikuti saya. Orang ini berjalan ke lantai dua. Seluruh lantai dua digunakan untuk memajang harta karun. Tentu saja, itu juga dibagi menjadi beberapa area. Namun, dengan pakaian Liu Yuan, dia bisa pergi kemana saja. Anggota staff juga sangat jelas tentang hal ini, jadi dia langsung memimpin mereka berempat ke area yang paling mahal. Meskipun daerah ini sangat besar, jumlah penduduknya jelas jauh lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya. Hanya ada beberapa orang yang melihat sekeliling. Di area sebesar itu, mungkin hanya ada kurang dari 20 orang. Ketika mereka berempat tiba, orang-orang di sekitar menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat mereka berempat, mereka terkejut karena mereka tidak mengenal satupun dari mereka. Liu Yuan tidak membiarkan anggota staff terus mengikuti mereka. Mereka berempat melihat sekeliling sendirian. Liu Yuan berkata, kalian berdua dapat melihat-lihat dengan bebas. Jika ada sesuatu yang menarik minat kalian, saya dapat memperkenalkannya kepada kalian dan memberikannya kepada kalian berdua. Oke, kata Luan. Mereka berempat berjalan dengan santai. Luan kadang-kadang berhenti di depan beberapa hal untuk dilihat, dan Liu Yuan juga akan memperkenalkannya kepada Luan. Sebenarnya, Luan tidak terlalu perlu mengetahui hal-hal apa itu. Sebaliknya, dia ingin merasakan komposisi internal benda-benda ini dan menganalisis kekuatan planet ini. Tentu saja, Luan tidak datang ke kota Tianji untuk melihat-lihat tanpa alasan. Dia memiliki tujuan yang nyata, dan itu tidak ada hubungannya dengan misi aliansi. Planet Tianji adalah planet terkenal di Bima Sakti. Itu pernah bersinggungan dengan empat ras besar di masa lalu. Luan benar-benar ingin tahu apakah ada bahan untuk sebelas pil air ilahi yang dijual di Serikat Pekerja di sini. Dia sudah punya resep pil lengkap. Dia sudah hafal sebelas bahan untuk sebelas pil air ilahi. Baik itu nama, bentuk, atau ciri-cirinya, dia hafal semuanya. Hingga saat ini, ia masih memiliki dua bahan yang belum ia kumpulkan. Bahkan empat bahan yang dia berikan kepada Luan terbatas. Luan telah menghabiskan lebih dari setengahnya setelah mencoba berulang kali. Dia perlu mengisinya kembali. Sebelas bahan. Tidak peduli yang mana yang dimiliki oleh Rastianji, Luan akan membelinya dalam jumlah besar. Tentu saja, prasyaratnya adalah Luan mampu membelinya. Setelah berjalan di sekitar sebagian kecil area tersebut, Luan tidak melihat satu pun bahan dalam resep pil. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa bukanlah ide yang baik untuk terus seperti ini. Bahkan mungkin saja bahan-bahannya tidak ditempatkan di sini karena terlalu berharga. Melihat Luan berhenti, ketiga wanita di sekitarnya mengikutinya. Luan memandang Liu Yuan dan bertanya, Nona Liu, pernahkah Anda mendengar tentang rumput campuran awan bintang? Apa? Liu Yuan berhenti dan berkata, rumput campuran awan bintang. Itu benar, kata Luan. Ini, aku belum pernah mendengarnya. Liu Yuan menggelengkan kepalanya dengan bingung dan bertanya, jenis tanaman apa itu? Jelas sekali Liu Yuan tidak mengetahuinya. Luan tidak menjelaskan bahan-bahannya, tapi dia tidak menyerah. Dia terus bertanya, kalau begitu, Nona Liu, pernahkah Anda mendengar tentang air bencana setan? Liu Yuan jelas tercengang lagi, tapi dia segera menyadari bahwa Luan pasti tidak bertanya dengan santai. Dia jelas sudah siap dan sangat menginginkan kedua bahan ini. Saya tidak pernah mendengarnya. Liu Yuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang kedua bahan ini. Jika saya mengetahuinya, saya pasti akan memberi tahu Anda. Sebenarnya Luan memiliki secerca harapan di hatinya. Liu Yuan sangat kuat. Ditambah lagi, dia memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan siang. Statusnya harusnya sangat tinggi. Bahkan jika Liu Yuan tidak mengetahuinya, sepertinya tidak ada satupun di planet Tianji ini. Hal ini agak mengecewakan Luan. Karena kedua bahan tersebut tidak tersedia, Luan tidak berniat untuk terus bertanya, karena Lonemun sudah menemukan bahan lainnya. Resep alkimia sangat berharga. Ia tak mau membeberkan terlalu banyak tentang mereka. Tanpa apa yang diinginkannya, Luan tidak tertarik untuk terus berjalan-jalan di sekitar kamar dagang ini. Dia berkata kepada ketiga gadis itu, ayo pergi. Yao Yao dan Fuyu ini secara alami mendengarkan pengaturan Luan. Liu Yuan tidak bisa memaksa Luan untuk tinggal. Ketika dia mendengar bahwa Luan akan pergi, dia jelas-jelas santai. Dan kali ini, Luan menyadarinya. Mengapa rasanya, Liu Yuan sangat tidak ingin tinggal di kamar dagang ini? Mengingat status Liu Yuan, kamar dagang belaka tidak layak untuk diperhatikan, bukan? Tentu saja Luan tidak akan bertanya. Dia bersiap untuk keluar dari area itu. Namun saat mereka berempat bergerak beberapa langkah, tiba-tiba, beberapa sosok masuk dari pintu. Total ada enam orang. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Luan mengenali orang ini. Meski dia tidak tahu namanya, dia juga hadir di jamuan makan siang. Tuan muda Lu, Tuan muda Yao. Orang ini sangat antusias. Dia segera menangkupkan tangannya dan membungkup pada mereka berdua. Saya tidak tahu kalau kalian berdua benar-benar akan datang ke kamar dagang saya. Saya segera bergegas ketika mendengar berita itu. Saya akhirnya berhasil tepat waktu. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Ia tidak menyangka kamar dagang ini sebenarnya adalah bisnis keluarga orang tersebut. Kalau begitu, mungkinkah Liu Yuan punya dendam dengan pria ini? Namun, Luan tidak tertarik dengan urusan orang lain. Dia hanya seorang tamu. Dia menangkupkan tangannya dan membalas salam. Kamu terlalu sopan. Kami hanya berjalan-jalan saja. Kami tidak berniat mengganggumu. Hah! Bagaimana kalian berdua bisa menggangguku? Ini kehormatan saya. Pria itu tersenyum dan buru-buru berkata. Jika Rastyanji bergabung dengan pasukan aliansi, aku membutuhkan kalian berdua untuk menjaga kami. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke seluruh area. Kalian berdua boleh mengambil apapun yang kalian suka. Itu hanya beberapa hal kecil. Anggap saja sebagai tanda penghargaanku. Kami tamu. Bagaimana kami bisa mengambil barang-barang Anda? Luan berkata sambil tersenyum. Saya menghargai kebaikanmu. Mendengar Luan memanggilnya, yang mulia, lagi, pria parubaya itu menyadari bahwa dia belum memperkenalkan dirinya. Dia tersenyum dan berkata, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Gao Chen, seorang jenderal dari Rastyanji. Saya juga, kerabat Nonaliu. Terima kasih.